Bocah sakti jilid 16. Simli yang senang hatinya mendengar Loin menukar sikapnya demikian ramah. Si bocah sekarang memanggil padanya Lopek, Paman. Meskipun hatinya dijeri, ia ingin coba-coba juga kepandainya Loin. Ia tahu bahwa si bocah tidak akan mencelakakan dirinya. Maka itu, ia lantas menyaut. Adik kecil, kepandainmu hebat. Tapi Loin kepingin juga menjajalnya harap adik kecil jangan sampai mencelakakan Loin. Loin ketawa melihat Simli yang menyeringai kepadanya. Anak kecil dan kakek di lain detik sudah berhadapan. Lopek boleh mulai, mengundang Loin. Adik kecil, aku tidak ingin berlaku licik seperti yang barusan diperbuat oleh adikku. Kau tak usah dam saja sebagai patung untuk menerima serangan, tapi kau boleh menangkis sesukanya asal jangan menghilang saja. Kalau dalam gebrakan pertama lohu jatuh, dalam gebrakan kedua lohu masih mau menjajal dengan lain kera. Kalau dalam dua gebrakan itu lohu masih tidak bisa berbuat apa-apa pada adik kecil, dengan sukarlah lohu akan menjura mengaku kalah pada adik kecil. Baiklah, kau ada lebih jujur lopek sahut Loin seraya melirik pada Simli yang sehingga ia menjadi malu dilirik si bocah atas kelakuannya yang curang barusan. Awas adik kecil, lohu mulai kata Simli yang berbareng badannya berputar, tau-tau sudah ada di samping Loin dengan tangan kanannya ia menggempur lambung si bocah. Loin yang tenang-tenang saja melihat badannya si kakek berputar, sudah lantas gerakan tangan kirinya untuk Menekan tangan kanan si kakek yang menggempur lambungnya. Jari tangan kanannya berbareng dipakai menyentil jalan darah di pergelangan tangan kiri si kakek yang dua jarinya hendak menyodok ke arah mata. Bukan main terkejutnya Simli yang yang dengan sekaligus serangan kombinasinya dapat dipatahkan oleh si bocah. Ia rasakan pergelangan tangannya kesemutan dan seperti patah kena disentil oleh Loin, hawa panas menyelusup ke ulu hatinya sedang tangan kanannya yang ditekan berat ribuan kati oleh tangan Loin membuat si kakek tidak berdaya. Ia coba melepaskan diri dari tekanan Loin dengan nenjot tubuhnya lompat menjauh isi bocah. Simli yang juga tidak melupakan kelicikannya untuk menang setelah mereka merenggang, Simli yang melihat kesempatan Loin sedang lengah memandang ke tempatnya Tong Hong Kau Chu. Ia kerahkan tenaganya dan menghajar pundak orang dengan setaker tenaga. Ia kira tulang pundaknya Loin berantakan tidak tahan serangan ampuhnya, tapi matanya jadi terbelalak dan ketakutan tak kalah merasakan tangannya tak dapat ditarik pulang dari pundaknya Loin yang barusan ia hajar. Loin belagak pilon ketika Simli yang berkutat hendak menarik pulang tangannya yang melekat pada pundaknya sebaliknya Simli yang menjadi ketakutan dan mukanya pucat ketika merasakan tenaga dalamnya telah molos disedot oleh Loin. Makin keras ia mengerahkan lewekangnya, makin keras nerobos keluar tenaga dalamnya mengalir masuk dalam dirinya si bocah yang tinggal tenang-tenang saja berdiri dengan mata memandang ke arahnya Tong Hong Kau Chu. Syao Hiap meratap Simli yang dengan air mata bercucuran. Lohu mengaku salah telah membokong Syao Hiap. Mohon Syao Hiap punya belas kasihan membebaskan Lohu Syao Hiap. Lohu minta kemurahan hatimu. Tanda petik. Simli yang nampak kakaknya meratap dengan bercucuran air mata, tahu bahwa kakaknya tengah menderita kerugian sebagai akibat tangannya yang menempel pada bahunya Loin. Ia ingin sekali menerjunkan diri membantu kakaknya, akan tetapi tidak berani. Ia sudah berlutut mengaku takluk bagaimana ia berani menyerang pula pada Loin. Maka dengan hati yang sangat cemas, ia menyaksikan seng kakak menderita. Loin seorang yang paling lembek hatinya kalau menghadapi kelunakan, sebaliknya paling nakal dan berandalan kapan menghadapi kelakuan kasar. Maka sekarang ia melihat Simli yang meratap dengan bercucuran air mata, hatinya menjadi lemas. Ia hentikan tenaga menyedotnya, dengan sendirinya tangan Simli yang menempel tadi telah terlepas dari lekatannya dan Simli yang sempoyongan jatuh duduk separuh dari luwakangnya yang ia pupuk puluhan tahun sudah masuk dalam tubuhnya Loin. Masih untung si bocah tidak berbuat kejam. Kalau ia sedot habis luwakang Simli yang, si kakak akan menjadi orang biasa lagi dan harus mulai dari mula untuk meyakinkan luwakangnya. Ia sudah lanjut umurnya, untuk memutpuk tenaga dalam yang dasyat sampai meminta tempo puluhan tahun, terang ia sudah keburu mati. Ketika Simli yang merasa bahwa badannya sudah mulai kuat bergerak maka ia sudah lantas bangkit berdiri menghampiri Loin. Di depannya ia penuhkan janjinya, menjura dan manggut-manggut tanda takluk pada si bocah sakti. Loin hanya tertawa-tawar. Sudahlah, jangan pakai banyak peradatan, katanya Seraya meninggalkan si kakek yang masih menjura dan manggut-manggut kepalanya. Loin mendongkol juga pada si kakek karena di luar dugaan si kakek sama liciknya dengan adiknya. Barusan, kalau ia tidak punya kepandayan sangat tinggi, bukan saja ia roboh di tangannya si kakek malah tulang pundaknya bakal remuk dan ia bisa-bisa menjadi cacat sebagai akibat serangan bokongan Simli yang yang maha dasyat. Loin menghampiri tong hong kau cu yang sedang diurut-urut calan darahnya untuk membebaskan totokan si kakek. Ternyata tong hong kau cu kena ditotok oleh Simli yang sedang Teng Hui beruntung dapat membebaskan dirinya dari ikatan tali tambang yang mengikat ia jadi satu dengan pohon karena menjilatnya api pada tambang sebelum dikebas padam oleh jago cilik kita. Teng Hui tidak sempat menyaksikan jalannya pertandingan antara si bocah dan dua kakek jahat itu, sebaliknya ia memburu pada kau cu-nya yang tidak berkutik ditotok oleh Simli yang. Ia coba membebaskan Seng kau cu dengan jalan mengurut-urut akan tetapi sudah sekian lama ia tidak berhasil sehingga Teng Hui jadi sangat gelisah. Ketika ia memutar badannya hendak melihat Loin, jago cilik kita sudah berdiri di dekatnya. Entah sejak kapan Loin sudah ada di situ menonton Teng Hui sedang menolongi kau cu-nya tanpa hasil. Bukan main girangnya Teng Hui, ia lantas berkata. Siaohiap, eh, adik kecil. Bagaimana ini? Tolong adik kecil membebaskan kau cu. Loin ketawa. Ia lalu mendekati Seng kau cu yang sedang duduklah jongkok tangannya berbareng di ulur menepuk bahu tonghong kau cu perlahan sambil berkata. Kau cu, selamat bertemu eh, sungguh ajaib sebab seketika itu juga tonghong kau cu bisa membuka mulutnya bicara dan dengan sendirinya totokan si meliang bebas. Kau cu sekarang dapat bergerak sebagaimana biasa, hanya ia tak dapat menggerakkan tangan kirinya, salah satu tulangnya patah rupanya. Tonghong kau cu menatap pada Loin lalu bertanya pada Teng Hui. Teng Tiang Lo, siapa engkau kecil ini? Hebat sekali kepandainya. Jangan heran, kau cu, sahut Teng Hui ketawa. Dia adalah Hak Bin Sintong. Tonghong kau cu unjuk paras kaget, kemudian tenang lagi, lalu berkata. Sungguh menyesal pertemuan kita pada kejadian begini. Coba kalau di markas, pasti aku akan menyediakan satu perjamuan untuk tamu kecil yang tersohor ini. Engkau kecil, terima kasih atas pertolonganmu. Kalau tidak ada kau, pasti orang-orang goto kau yang setia akan menjadi bulan-bulan hinaan dari dua kakek jahat itu. Ah, urusan kecil, sahut Loin merendah. Asal kau cu telah selamat, aku juga sudah merasa senang. Bagaimana keadaan kau cu sekarang? Aku dengar kau cu dicelakai orang, sungguh beruntung kau cu tidak sampai binasa di tangannya. Engkau kecil, memotong tonghong kau cu dengan matlah, terbelalak heran. Kau kata aku dicelakai orang, dari mana kau dapat tahu ini? Tanda tanya. Aku sudah tahu, malah orang yang mencelakai kau cu. Sekarang sudah tidak ada pula di antara kita orang. Hahaha, tanda petik. Loin tertawa berkakakan. Sebenarnya ada pantangan bagi nggo to kau, orang berkakakan ketawa di depannya kau cu hingga tenghoi pucat wajahnya. Dikhuatirkan kau cu akan marah dan bertengkar dengan si bocah wajah hitam yang telah menolong mereka. Ternyata tonghong kau cu juga bisa membawa diri, nampak loin ketawa berkakakan, ia juga terbahak-bahak lalu menanya. Syukur si jahat itu sekarang sudah mampus siapa yang sudah mengirim rohnya dia ke akhirat, engkau kecil? Kau cu boleh tanya saja pada teng tiang lo, sahut loin. Teng huin melengap. Ia lalu menanya, adik kecil. Bagaimana aku bisa menerangkan pada kau cu, sedang aku? Tidak tahu orang yang mencelakakan kau cu. Paman teng, kau masih belum berapa tua. Kenapa sampai lupa kepada cho akeng mengingatkan loin kepada teng hui? Baru sekarang teng hui ingat bahwa si bocah pernah cerita sepintas lalu bahwa orang yang mencelakai kau cu adalah cho akeng. Lalu teng hui menceritakan bagaimana ia dengan kawan-kawannya dihasut untuk menghadapi loin yang dikatakan telah menghina namang go to kau. Demikian pandainya cho akeng menjual lomongannya hingga mereka menjadi panas dan akhirnya telah mengeroyok loin. Namun si jago cilik terlalu kuat dan mereka telah dirobohkan dengan mudah. Lalu cho akeng hendak mengganggu istri orang telah dipersentendangan oleh loin hingga menemui ajalnya satu persatu. Itu diceritakan tegas oleh teng hui kepada ketuanya, tong hong kau cu yang termangu-mangu mendengarnya. Terdengar ia menghelana pastat kala teng hui sudah habis menutur. Engku kecil, terima kasih atas pertolonganmu sudah mengirim rohnya si jahat menghadap giam loong. Namun bagaimana ya tong hong kau cu terputus bicaranya? Teng hui kaget mendengar ketuanya tidak melanjutkan bicaranya. Ia ingin menanyakan apa-apa kepada seng ketua, akan tetapi tidak berani. Maka ia hanya menatap saja pada wajahnya tong hong angkim yang saat itu kelihatan agak gelisah. Loin juga tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh seng kau cu. Tiba-tiba tong hong kau cu memandang wajahnya loin dan berkata, Engku kecil, apakah mayatnya cho akeng telah dikuburkan? Aku sendiri tidak mengubur mayatnya. Waktu kami berangkat meninggalkannya, aku lihat mayatnya masih terkapar, menerangkan loin. Teng hui juga menyatakan bahwa mereka tidak menaruh perhatian atas mayatnya bekas kawan itu karena mereka gemas akan kelakuannya cho akeng yang licik dan jahat. Selaka tiba-tiba seng kau cu berkata, Bagaimana ini, pasti ada orang lain yang mengambilnya. Teng tiang lo, bagaimana baiknya ini? Teng hong kin kelihatan sangat gelisah setelah mendengar mayatnya cho akeng tidak dikebumikan. Kau cu maksudkan apa tanya Teng hui memberanikan hati menanya. Seiculeng, Seiculeng tentu diambil orang lain. Barang itu ada pada badannya cho akeng. Kalau dia tidak dikubur, pasti ada orang yang menggeledah badannya dan dapatkan barang itu. Celaka. Pasti perkumpulan kita akan mengalami bencana kalau Seiculeng jatuh kepada orang yang jahat. Teng hui kebingungan. Ia merasa menyesal bahwa ia tidak menggeledah mayatnya cho akeng. Kalau tidak tentu ia sudah dapatkan barang yang paling dipuja itu dalam perkumpulannya sekarang untuk mencari mayatnya cho akeng ke sana sudah tidak mungkin. Tentu orang sudah. Mendahului mengambil Seiculeng dari badannya. Dua orang go to kau itu sangat gelisah kelihatannya. Lo in seketika ingat akan barang-barang yang ia dapatkan dalam lubang dari kuburan tua. Lalu ia berkata, Aku ada barang-barang ini yang ku ketemukan dalam kuburan tua ialah dalam sebuah tempat cho akeng menyimpan harta. Apakah kau cu bidah ketemukan Seiculeng di antaranya, kau tidak tahu. Lo in sambil berkata telah merogoh keluar semua permata yang ia dapat keluarkan dari lubang di kuburan tua. Ia perlihatkan kepada tong hong kau cu. Tampak seng ketua kegirangan karena ia melihat ada tusuk konde, kalung dan anting-anting yang ia kenali adalah miliknya, pengasih dari teman-temannya dalam hari ulang tahun go to kau. Tapi kemudian ia kerutkan alisnya ketika ia tidak dapatkan Seiculeng di antara begitu banyak perhiasan. Terdengar ia menghela nafas. Barang itu tidak ada di sini, Kata tong hong kau cu seraya menyerahkan kembali pada lo in seakan-akan tidak membutuhkan barang-barang perhiasan yang tidak ternilai harganya itu. Kau cu, inilah semua milikmu. Kenapa kau dorong lagi padaku? Engkau kecil, kau ambil semua. Aku tidak memerlukan yang begituan. Sahut tong hong kau cu seraya kembali terdengar ia menghela nafas. Lo in kebingungan, barang-barang itu diberikan kepadanya. Ketika ia mau membuka mulut pula ia melihat teng hui mengedipi matanya sambil berkata, Adik kecil, hadiah kau cu merupakan barang yang sudah hilang, tak dapat kita kembalikan. Kalau kita mengembalikan berarti kita memandang rendah kepada kau cu dan dapat membuat tidak senang hatinya. Lo in jadi melengak mendengar perkataannya teng hui. Ia tidak menduga kalau aturan dalam go to kau demikian kerasnya. Barang yang sudah dihadiahkan oleh kau cu dianggap sudah hilang, kalau dikembalikan akan melukai hati Seng kau cu. Maka apa boleh buat lo in masukkan pula ke dalam kantongnya. Tetapi ketika ia keluarkan tangannya, ia merasa meraba. Ia kaget, cepat ia rogoh keluar dan diangsurkan kepada Seng kau cu sambil berkata, Kau cu, masih ada bungkusan ini. Entah di dalamnya ada isi apa, sebab aku sendiri belum pernah membukanya. Coba kau cu buka siapa tahu ada barang yang lagi dicari oleh kau cu. Dengan ogah-ogahan tonghong kau cu menyambuti bungkusan kecil itu. Waktu ia membukanya, selapis demi selapis kain yang membungkusnya, hatinya tiba-tiba berdebaran dan menaruh harapan besar. Benar saja, ketika lapisan penghabisan dibukanya, ia dapatkan satu singa-singaan kecil, berbentuk gandulan kalung leher. Kecil bentuknya tapi cahayanya mengkeredep terang oleh sorotnya matahari. Engklo kecil, inilah barangnya seru tonghong kau cu kegirangan. Ia bangkit berdiri dan merangkulo in dengan penuh kegirangan. Aduh dengan tiba-tiba kau cu mengaduh. Ia merasakan sakit pada bagian sikut dari tangan kirinya. Kau cu, mari aku periksa tanganmu, kata lo in ketika mendengar orang mengaduh. Tonghong kau cu lantas angsurkan tangannya yang sakit untuk diperiksa lo in. Si bocah lihat tidak parah lukanya seng kau cu, maka ia berkata. Kau cu, asal kau berani tahan sedikit. Aku tanggung sekarang juga tanganmu akan sembuh. Begitu sakti kepandayanmu engklo kecil, kata tonghong kau cu heran. Aku bukannya sakti, hanya dari pengalaman aku dapat mengobati lukamu dengan mudah. Tonghong kau cu belum mau percaya, tapi ia toh mengangsurkan lengannya dan berkata. Engklo kecil, berbuatlah kebaikan untuk kau cu dari ngero to kau. Aku tidak akan mengeluh kesakitan sepanjang kau mengobati lukaku. Lo in tidak main seji-seji lagi. Ia sudah lantas menyambut, lengannya kau cu. Perlahan-lahan ia geserkan tulang yang menyilang pada tempatnya hingga bukan main sakitnya. Tapi tonghong kau cu telah buktikan perkataannya, ia tidak mengeluh. Kesakitan sekalipun tubuhnya mandi keringat lantaran menahan rasa sakit itu. Kau makan obatku, besok pada waktu seperti sekarang, tanganmu dapat digeraki lagi sebagaimana biasa. Cuma saja, paling baik tanganmu itu dikasih mengasuh sedikitnya tujuh hari supaya duduknya tulang yang nyengsel itu melekat kembali. Setelah itu, kau cu dapat gerakan kembali sesuka hatimu. Tanggung lenganmu itu kokoh kuat seperti sebelum terluka. Lo in kata sambil membuka tutupnya peles kecil dan keluarkan dua butir pil bikinannya dari resep lioxing sehe, lalu menyerahkan kepada tonghong kau cu yang seketika itu juga lantas dimasukkan ke mulutnya untuk ditelan dengan ludah sebagai pengantarnya sebab di situ tidak kedapatan air. Tonghong kau cu sangat percaya kepada bocah cilik ini, yang kepandainya luar biasa. Pada waktu itu Teng Hui baru ingat akan kawan-kawannya yang kena ditotok. Maka ia lalu minta pertolongannya lo in untuk membebaskannya. Lo in tidak keberatan meluluskan permintaan tolong Teng Hui sebentar saja dengan kebasan lengan bajunya, lo in sudah dapat membebaskan sembilan orang gergo tokau yang pada rebah malang melintang. Kembali adegan itu telah membuat tonghong kau cu makin kagum atas kesaktiannya si bocah. Di lain detik tiba-tiba ia menghela nafas hingga Teng Hui dan lo in menjadi kaget. Lo in menanya. Kau cu, barusan kau ketawa-ketawa gembira. Kenapa sekarang kau menghela nafas? Apakah ada sesuatu hal yang kau suka ratasi? Aku bersedia menolongnya. Terima kasih, engkau kecil, sahut tonghong kau cu. Aku maksudkan dua kakek itu, sayang merat. Kalau tidak mereka harus menerima hukuman menurut undang-undang dari perkumpulan kami. Teng Hui juga baru ingat akan dua kakek sisim itu karena selama itu perhatiannya selalu ditumplek untuk menolong pada kau cu-nya saja. Malah ia baru ingat akan teman-temannya yang dalam keadaan tertotok ketika sudah melihat kau cu-nya tertolong. Sementara orang-orang yang tertoto itu pada datang mengunjuk hormat pada kau cu-nya, lo in sedang ngomong-ngomong dengan Teng Hui. Menurut cerita Teng Hui, dua kakek sisim itu datang dari Hak Liong Tong, Gua Naga Hitam. Penghuni dalam gua itu semuanya ada tiga orang, dua ialah dua saudara sisim, sedang yang satunya lagi adalah seorang wanita sisyang yang bernama niang-niang. Tiga orang itu yang merupakan dua kakek dan satu nenek terkenal dengan sebutan Hek Liong Tong Samelau atau tiga orang tua dari Gua Naga Hitam. Mereka bertiga satu perguruan, yang paling lihai adalah yang perempuan yang bernama siang niang-niang dengan julukan Tui Hun Lolo, si nenek pengejar roh. Ia adalah sumoai dari dua kakek tersebut dan sangat disayang oleh mereka. Menurut kabar di antara dua kakek dan si nenek itu telah terjadi kisah asmara pada waktu mudanya. Sim Liang dan Sim Leng masuk Ngo Tokau kira-kira dua minggu sejak Tong Hong Kau Chu diangkat menjadi Kau Chu. Berkat kepandayanya, maka kedua kakek itu telah dikasih jabatan penting dalam Ngo Tokau. Tong Hong Kin begitu. Baik kepada mereka, tidak taunya dua kakek itu masuk Ngo Tokau dengan maksud kurang baik. Mereka bermaksud merampas kedudukan Kau Chu dan mau mengepalain Ngo Tokau dengan sepak terjangnya yang menghebohkan dunia persilatan. Setelah Teng Hui bercerita, lalu Tong Hong Kau Chu menceritakan kisahnya. Waktu ia dilemparkan ke dalam jurang oleh Cho Akeng, ia menduga bahwa jiwanya tidak dapat ditolong lagi. Ia sudah pejamkan mata. Meskipun demikian, tangannya masih coba dipentang, kalau-kalau ada pohon yang dapat menahan tubuhnya yang meluncur dari atas ke bawah sungguh beruntung baginya sebab ada beberapa dahan pohon yang mirem meluncurnya tubuhnya hingga dari satu dahan ke lain. Dahan ia jatuh dan selamatlah ia mendarat pada tebing gunung yang tingginya kira-kira 3-4 tombak dari bawah. Ia hanya luka pada sikutnya itu, tulangnya keseloh, lainnya kecuali baret-baret pada muka dan badannya yang kesangkut cabang pohon, lainnya tidak ada apa-apanya pada tubuhnya. Tong Hong Kim sangat lelah ketika ia sudah mendarat. Boleh dibilang ia separuh pingsan pada saat itu seng angin yang meniup dengan kencang, telah menyadarkan ia dan baru tahu bahwa dirinya tidak jadi mati. Demikian, selama beberapa hari ia hanya mengisi perutnya dengan buah-buahan yang terdapat di sekitar itu pada suatu hari ia mendengar banyak langkah orang mendatanginya. Ketika ia memperhatikan, kiranya yang datang itu adalah anak buah dari Ngoto Kau dipimpin oleh Teng Tiang Lo. Bukan main girangnya Seng Kau Chu. Ia lantas meneriaki mereka dan segera juga mereka sudah datang dekat. Teng Hui yang datang lebih dulu, saling rangkul dengan Kau Chu-nya saking girangnya Teng Tiang Lo berbuat demikian sebab semestinya ia harus berlutut di depan Kau Chu dan menanyakan keselamatannya setelah ia sadar akan perbuatannya yang tidak benar. Teng Hui buru-buru melepaskan rangkulannya dan hendak berlutut di depan Kau Chu-nya. Akan tetapi Tong Hong Kin telah mencegah, dengan ramah ia berkata, Teng Tiang Lo, kita berada di luar dari garis Ngoto Kau. Tidak perlu kau menjalankan peradatan seperti ini. Mari kita bicara sebagai teman saja. Teng Hui terharu mendengar perkataan Seng Kau Chu yang sangat baik hatinya. Ia lantas menanyakan halnya Seng Kau Chu, lalu ia menyuruh kawan-kawannya untuk memberi hormat kepada ketuanya. Mereka telah mentaati perintah Teng Tiang Lo senang Tong Hong Kin dapat berjumpa pula dengan orang-orangnya. Ia menyatakan pada Teng Hui bahwa ia tidak ingin kembali ke markas, jabatan Kau Chu itu lebih baik diambil oleh Teng Hui saja. Akan tetapi Teng Hui telah menolak keras dan membujuk supaya Seng Kau Chu suka kembali dan memimpin Ngoto Kau. Aku kembali tidak ada gunanya, kata Tong Hong Kin. Karena aku toh tidak mempunyai lagi barang yang digunakan sebagai lambang kekuasaannya Kau Chu. Seng Chuleng sudah tidak berada di tanganku. Kera bagaimana aku dapat mengendalikan orang-orang Goto Kau Teng Hui terpekur mendengar kata-katanya Seng Kau Chu. Pada waktu itulah terdengar suara mengakak dari seorang tua. Mereka kaget. Hanya sejenak saja sebab yang datang itu adalah dua kakek yang menjadi orang Gou Tokau, ialah Sim Liang dan Sim Leng. Tong Hong Kin tidak menyangka kedatangannya dua kakek itu adalah hendak merampas Seng Chuleng, bukannya hendak menolong dirinya. Tentu saja Tong Hong Kin menjadi marah. Mereka jadi bertengkar, disusul dengan perkelahian. Tong Hong Kin dalam terluka lengannya yang kiri, ia hanya menggunakan tangan kanannya saja untuk melayani dua kakek orang Seng Sim itu. Terang perlahan-lahan si orang Seng Tong Hong menjadi kewalahan. Melihat kau cuunya dalam bahaya, Teng Hui beri komando orang-orangnya untuk menyerbu menangkap dua kakek jahat itu tapi sudah terlambat karena Tong Hong Kin sudah kena ditotok Sim Liang dan roboh di tanah. Dalam kegusarannya itu Teng Hui telah menyerang dua kakek itu dengan tanpa banyak omong, sekalipun beberapa kali Sim Liang memujuk supaya orang Seng Teng itu hentikan pengeroyokannya dan selanjutnya mereka bekerja sama mengetpalain Gotok Kau. Tapi Teng Hui yang mencintai kau cuunya, mana mau diajak berserikat oleh dua kakek yang ia saksikan sampai di mana kejahatannya itu. Maka pertempuran ramai tak dapat dihindarkan sampai kemudian datanglah Lo In ke situ menonton pertempuran yang ramai. Lo In melihat Teng Hui dalam bahaya, maka tidak tempo lagi ia anjot tubuhnya melesat mendekati Teng Hui. Dengan kebasan lengan bajunya ia dapat memadamkan api yang berkobar-kobar berhendak membakar dirinya Teng Hui yang sudah setengah pingsan selanjutnya, seperti yang telah kita tuturkan di sebelah atas. Tong Hong Kin dan Teng Hui mengundang Lo In untuk mengunjungi markas Ngo Tokau, akan tetapi ia menolak dengan halus. Kita sudah beruntung dapat mengikat persahabatan semoga pada lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Tapi pada waktu sekarang aku benar-benar tak dapat mengikuti kau cu dan paman Teng pulang ke markas sebab aku mempunyai urusan yang meminta segera diselesaikan. Engkau kecil, tadinya aku mengira kau akan mengantar pulang aku ke markas. Di sana aku akan sediakan satu perjamuan makan untuk menghormat engkau, engkau kecil dan sebagai tanda terima kasih dari kami orang-orang Go Tokau atas pertolonganmu sungguh menyesal sekali urusanmu tak bisa ditunda. Maka dengan ini kami mendoakan saja perjalananmu selamat dan tidak kurang suatwa apapun sehingga urusan yang penting dapat diselesaikan. Terima kasih kau cu. Nah, di sini kita berpisahan. Kau cu, paman Teng dan sekalian saudara-saudara, berkata Lo In memohon diri kepada sekalian orang-orang Go Tokau. Dengan sekali enjot tubuhnya sudah meluncur beberapa tombak jauhnya, kapan kakinya menutul tanah, lekas juga tubuhnya mumbu lagi dan dengan demikian di lain detik Lo In sudah tidak kelihatan bayangannya sekalipun. Sungguh hebat anak itu, entah siapa ayahnya dia. Tanda petik. Teng hong kau cu menghelana pastat kala Lo In sudah pergi jauh. Memang, sayang sekali kita tidak bisa berkumpul lama-lamaan dengannya. Kalau tidak, pasti kita dapat tahu siapa ayah ibunya Hek Bin Sintong yang termasyur itu. Tanda petik. Menyahuti Teng Hui yang merasa menyesal tak dapat berkumpul lebih lama dengan Lo In. Sementara mereka bercakap-cakap dan bersiap-siap untuk pulang ke markas Go Tokau, jago cilik kita sudah berada puluhan lidari mereka sampai di sini, mari kita lihat Teng Lian yang sudah lama kita tinggalkan. Si darah cilik setelah mendapat kembali kudanya dari In Hyang, hatinya girang. Pikirnya dengan kuda itu ia dapat menjelajah pula pegunungan untuk mencari adik Innya yang hilang tanpa bekas. Hari-hari ia menjelajah pegunungan, tapi belum juga ia dapatkan jejak adik Innya. Hatinya si darah mulai jengkel dan kesepian. Ketika cuaca menjelang sore, Eng Lian duduk di bawah sebuah pohon yang rindang untuk melepaskan lelahnya. Ia duduk melamun, memikirkan adik Innya. Sampai sekarang belum juga adik In diketemukan. Di mana bocah itu sekarang adanya ia berkata-kata sendirian. Tangannya tiba-tiba merabah gadang pedangnya. Hatinya tergetar tatkala tangannya menyentuh pedang Loen. Ia lalu mencabutnya, kemudian dipandanginya. Huruf-huruf kecil atas gagang pedang Kwee Chugie Toan Kiam dipandangnya dengan tidak berkedip. Dalam hatinya melamun berkata, Adik In menghadiahkan pedang ini sebagai tanda mata, sungguh lucu dia. Pedang orang dipakai tanda mata. Tapi pedang ini katanya adalah pedang ayahnya. Apakah benar Kwee Chugie adalah ayahnya? Aku tidak peduli apa Kwee Chugie ayah Adik In atau bukan, yang terang Adik In sudah menghadiahkan pedang ini sebagai tanda mata untukku. Adik In sudah mengikat aku bakal kawan hidupnya dengan menghadiahkan pedang ini. Apakah ini disadari olehnya? Sampai di sini Eng Lian melamun. Tampak selebar mukanya kemerah-merahan dan panas. Ah, hanya aku sendiri saja yang memikirkan ini, ia ngelamun lebih jauh. Adik In sendiri tidak memikirkan apa-apa dengan kata-katanya yang mengandung arti itu. Ia kelihatannya tidak memikirkan bahwa dengan menghadiahkan pedang itu sebagai tanda mata berarti ia mengikat janji untuk sehidup semati denganku. Buktinya tidak ada reaksi apa-apa dari pihaknya bahwa pergaulan kita selanjutnya akan mengalami perubahan. Ah, dasar dia masih anak-anak. Pikirannya belum sampai ke situ. Biarkan saja sampai dia sadar sendiri bahwa enciliannya mengharapkan kesadarannya. Tanda petik. Nona kecil, kau masih melamun apa dirinya ada yang menegur cepatia berpaling, kiranya tidak jauh di sampingnya. Berdiri seorang huwasyo berkuping Sabtu yang sebelah kanan, tengah bersenyum berseri-seri ke arahnya. Englian sebenarnya tidak demikian mudah didekati orang. Biasanya dari kejauhan kupingnya yang tajam sudah dapat mengetahui ada tidaknya orang mendatangi. Tapi kenapa saat itu mendadak kupingnya jadi puntul? Itu tidak heran sebab Englian pada saat itu sedang kelelap dalam lamunannya yang muluk. Taisu, kau dari mana tanya Englian ketika si huwasyo tampak mendekatinya? Kuihku tidak jauh dari sini. Aku barusan saja habis mencari daun-daun obat kebetulan lewat di sini dan melihat kau sedang melamun asik sekali. Maka aku menegurmu. Harap kau tidak menjadi kecil hati karena gangguanku. Ah, tidak apa. Kalau Taisu tidak menegur, mungkin aku akan melamun sampai malam di sini belum habis-habisnya. Hihihi. Tanda petik. Huwasyo itu ketawa pada Englian yang ketawa ngikik. Nona kecil, sebenarnya kau sedang melamun apa tanya si Huwasyo ramah. Aku sedang melamun tentang temanku yang hilang jejaknya, sahut Englian, alisnya yang kecil mengkerut. Entahlah, di mana temanku itu sekarang adanya, oh, kau kehilangan teman. Mudah dicari, kalau mau. Menanyakan keterangan. Menanyakan keterangan kepada siapa, Taisu? Menanyakan keterangan kepada tepokong yang dipuja dalam kuilku. Ah, apa bisa begitu mudah Englian menegasi kepingin tahu. Kita manusia biasa, Nona kecil, kata si Huwasyo yang tidak lain adalah Tian Chi Huwasyo atau si Huwasyo jari besi yang kita kenal dalam permulaan cerita ini. Sedang tepokong adalah orang halus. Kita dengan orang halus mana dapat disamakan orang halus lebih tahu dari kita manusia. Caranya bagaimana aku dapat menanyakan keterangan pada tepokong itu? Nona ikut aku ke kuil. Di sana kau boleh mencabut Ciam Si. Dari Ciam Si ini kau bakal ketahui temanmu itu kini ada dalam selamat atau tidak dan kapan kau nanti akan bisa jumpa pula dengannya. Bagus, bagus. Mari kita pergi ke kuil Taisu, sahuteng Lian cepat seraya pegang tangan si Huwasyo diajak berlalu dari situ. Tiat Cihwasyo ketawa geli tampak si darah cilik demikian lucu gerak-geriknya. Lantas bagaimana dengan kudamu itu tanya si Huwasyo? Oh, ya. Hampir aku lupa, katanya. Berbareng ia lepas lancekalannya pada tangan si pendeta dan menghampiri kudanya. Dengan menuntun kuda, ia menghampiri pula si Huwasyo dan berkata, Taisu, apa kuil Taisu itu masih jauh dari sini? Kalau masih jauh, apa tidak lebih baik kita naik kuda saja bersama-sama? Jalan boleh, kalau mau naik kuda tentu lebih baik lagi, sahutia Cihwasyo. Mari, mari kita naik kuda. Tapi, eh, apa Taisu naik kuda tanya yang Lian? Dulu, sebelumnya aku jadi Huwasyo, pernah aku belajar sedikit. Rasanya kalau sekarang menunggang kuda, masih dapat aku lakukan, jawab Tiat Cihwasyo. Bagus, Taisu naik dulu. Aku nanti naik di belakangmu, kata Eng Lian. Tiat Cihwasyo tidak pakai tawar-menawar. Ia lantas naik kudanya Eng Lian yang disusul oleh si gadis yang duduk di belakangnya. Mereka lanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda. Eng Lian yang memegang les kuda dari belakang si Huwasyo, rada janggal juga. Saban-saban si darah cilik terpaksa jatuh merangkul tubuhnya si Huwasyo untuk mengendalikan kudanya yang larinya agak mogok juga. Rupanya keberatan ditunggangi oleh dua orang. Sering-sering kena dirangkul tanpa sengaja oleh Eng Lian dan harumnya air wangi yang dipakai si darah cilik, membuat Tiat Cihwasyo berdebar-debar hatinya. Eng Lian tidak perhatikan kalau rangkulannya yang tak disengaja itu membuat si Huwasyo berdebaran hatinya. Malah ia ketawa cekikikan saban kali ia kena rangkul si padri tampak Tiat Cihwasyo seperti kaget dan takut jatuh dari kuda. Taisu, kau takut jatuh dari kuda tanyanya pada si padri. Memangnya aku takut jatuh. Kau jangan larikan kudamu kencang-kencang, nona kecil, menyahut si Huwasyo belagak ketakutan. Eng Lian ketawa cekikikan dan mengira benar-benar si Huwasyo ketakutan. Untuk bikin si padri hatinya tetap, maka rangkulan si darah agak kencang. Dengan begitu si Huwasyo lebih berdebaran lagi hatinya dipeluk darah cilik yang cantik jelita itu. Ia jadi melamun, kalau bisa dapatkan ini darah manis, oh, bagaimana beruntungnya ia menjadi manusia dalam dunia yang lebar ini. Nona kecil, temanmu itu perempuan atau laki-laki? Ia menanya Eng Lian. Ah, Taisu jangan banyak tanya. Perempuan atau laki-laki temanku itu tidak ada sangkutannya dengan Taisu, jawab si darah sambil bersenyum manis hingga Tia Cihwasyo rasakan jantungnya seperti dipelintir oleh senyuman memikat itu. Nona kecil, aku orang sudah mencucikan diri tidak halangannya kalau aku menanyakan halnya temanmu itu, bukan berkata pula Tia Cihwasyo. Sudahlah, buat apa banyak tanya sahuteng Lian seraya ketawa cekikikan. Tapi Nona kecil, oh, aduh, jangan kencang-kencang. Tanda petik. Tia Cihwasyo beraksi seperti hendak terpelanting dari kuda hingga Eng Lian kaget dan cepat memeluknya supaya si pendeta jangan sampai jatuh. Bukan main senangnya si pendeta, tubuhnya dirangkul rat-rat oleh si darah cilik tanpa disadari oleh Eng Lian bahwa si pendeta hanya menjual aksi saja. Malah Eng Lian menanya ketika si Hwasyo sudah duduk tegak lagi di atas kuda. Taisu, kau kaget tentu, ya? Apa masih jauh kubilmu itu sudah dekat? Sahut ya Cihwasyo. Kau boleh kencangi. Sedikit kudamu asal jangan bikin aku jatuh terpelanting. Tanda petik. Si pendeta berkelakar hingga Eng Lian ketawa cekikikan nampak wajahnya si Hwasyo yang lucu. Benar saja seperti katanya si pendeta, kubilnya tidak lama lagi sudah kelihatan dari jauh. Nah, itu kubilku, kata Tia Cihwasyo sambil menunjuk ke depan. Eng Lian kejuti les kudanya supaya jalan lebih kencang. Kembali si Hwasyo menjual aksi hingga terpaksa Eng Lian merangkulnya pula untuk mencegah si pendeta jatuh dari kudanya. Bergelora napsunya si pendeta, dirangkul sedemikian hangatnya oleh si darah jelita. Hampir-hampir saja ia tak dapat mengendalikan dirinya dan balas merangkul Eng Lian untuk melampiaskan napsunya yang bergelora ketika itu, kalau ia tidak mengingat bahwa perbuatan demikian sangat gegabah dan membahayakan dirinya. Dengan demikian, terpaksa si pendeta menahan napsu hatinya yang jahat. Ketika sampai depan kuil, Eng Lian lihat merk kuil Tian Ong Diyo. Mereka turun dari kuda dan masuk kuil disambut oleh murid-muridnya Tia Cihwasyo dengan sangat hormat. Tian Ong Diyo sangat angker kelihatannya. Eng Lian yang baru pertama kali memasuki sebuah kuil, tidak aheran hatinya merasa senang melihat ini DNA itu yang menarik perhatiannya. Wataknya yang kekanak-kanakan dengan seketika telah timbul. Ia menanyakan ini dan itu kepada Tia Cihwasyo yang melayani dengan sabar dan memberikan keterangan-keterangan yang jelas hingga si darah cilik sangat senang dan memandang si pendeta adalah seorang pendeta suci yang pengetahuannya dalam. Ia dibawa masuk ke beberapa ruangan yang luas dalam kuil itu untuk melihat-lihat pemandangan di sana. Sementara itu cuaca sudah mulai gelap. Tai Su, di mana aku harus mencabut Ciam Si untuk minta keterangannya. Hal temanku tanya Eng Lian tiba-tiba ketika ia memasuki ruangan tengah. Mari, mari aku unjuki, sahut Tia Cihwasyo cepat. Eng Lian dibawa menghadap ke hadapan tep tokong Tian Ong yang bermuka bengis. Patung itu besar sekali, lebih besar dari manusia biasa. Eng Lian yang melihat romen bengis dari patung itu bukannya takut, malah ketawa cekikikan. Kau ketawa kenapa? Nona kecil tanya Tia Cihwasyo heran. Aku ketawakan wajahnya patung itu, sahut Eng Lian seraya tangannya menunjuk pada patung besar itu. Romannya bengis seperti romannya Tai Su. Hihihi, tiat. Cihwasyo mendongkol mendengar perkataan si darah cilik. Tapi ia tidak mau, burung yang sudah masuk perangkap terbang lagi. Maka dengan halus ia berkata. Nona kecil, kau bisa saja menyamakan wajahku dengan wajah ya Tian Ong. Semoga kata-katamu tadi akan menjadi kenyataan, kalau aku mati akan menjadi tep tokong Tian Ong. Hahaha. Tanda petik. Keadaan dalam ruangan itu sepi. Hwasyo-hwasyo lain yang biasanya jalan hilir mudik tidak tampak pada saat itu. Rupanya mereka sudah dapat pesan dari Tia Cihwasyo supaya tidak mengganggu kegembiraannya dalam melayani si darah cilik oleh karenanya mereka dalam ruangan itu hanya berduaan saja. Eng Lian telah mencabut Ciam Si. Menurut keterangan si Hwasyo jari besi, katanya bunyi Ciam Si mengatakan bahwa teman Eng Lian baik-baik saja keadaannya dan tidak lama lagi si darah cilik bakal berjumpa lagi satu sama lain. Keterangan mana membuat Eng Lian sangat kegirangan. Dalam girangnya, Eng Lian keluarkan dari sakunya perak hancuran secara rayal diberikan kepada Tia Cihwasyo katanya sebagai bantuan membeli hiyo. Tia Cihwasyo tidak menolak malah ia mengucapkan terima kasih atas pemberian si darah cilik. Ketika Eng Lian mohon diri, si Hwasyo jari besi kata, Nona kecil, hari sudah malam sebaiknya kau menginap di sini saja. Besok pagi kau barulah meneruskan perjalananmu, masih ada tempo. Dalam gelap malam seperti sekarang ini, aku khawatir kau mendapat kesulitan di perjalanan. Eng Lian kerutkan alisnya yang kecil bagus hingga menambah kecantikannya di pandangan si Hwasyo berkuping satu seperti pembaca tahu. Tempo hari kupingnya yang satu copot kena disentak oleh hujung pedangnya Liok Sinshe. Aku sudah sedia kamar untuk kau menginap, Nona kecil. Harap kau tidak menolak kebaikan dari satu pendeta sebab itu akan merupakan berkah selamat akan perjalananmu selanjutnya. Di dalam malam yang gelap sangat sukar untuk meneruskan perjalanan. Eng Lian tidak menjawab. Ia seperti berpikir, baiklah, tiba-tiba ia berkata. Tapi aku ingin cuci badan. Apa Taisu dapat menolong mengirimkan air hangat ke kamarku? Tentu, tentu sekali Nona kecil, kata Tia Chi Hwasyo kegirangan. Segera ia menepuk tangan dua kali, lantas saja muncul seorang Hwasyo muda. Kepada mereka ia suruh menyediakan air hangat dan dibawa ke kamar Eng Lian untuk si Nona mencuci badannya. Senang Eng Lian melihat Tia Chi Hwasyo demikian ramah dan hormat sekali kepadanya. Ia berkata, Taisuka sangat baik sekali. Kalau belakang kali aku sudah bertemu kembali dengan temanku, tentu aku tidak lupa membawanya kemari untuk mengaturkan terima kasih kepada Taisu. Oh, itu perkara kecil. Senang sekali kalau Nona kecil nanti datang pula ke sini dengan temanmu. Aku akan sediakan kamar lebih besar untuk kalian berdua menginap. Eng Lian bersenyum manis mendengar perkataan Tia Chi Hwasyo. Memang dalam hatinya Eng Lian berjanji manakala nanti ia sudah ketemu. Lo In akan mengajak si bocah untuk datang pula ke kuil Tian Ongbyo supaya Lo In dapat mengaturkan terima kasih kepada kepala kuil yang baik hati itu dalam anggapannya si Dara. Tia Chi mengantarkan Eng Lian ke ruangan belakang, di mana ada kamar kosong untuk si Dara melewatkan Seng Malam. Setelah itu Tia Chi Hwasyo lalu meninggalkan Eng Lian. Belum lama Eng Lian berada dalam kamarnya, pintu diketuk dari luar. Ketika ia membuka, kiranya Hwasyo muda tadi membawakan air hangat untuknya. Ketika Hwasyo muda itu hendak meninggalkan kamar, Eng Lian berkata, Siao Suhau, banyak terima kasih atas pertolonganmu. Hwasyo muda itu tidak menyahut, hanya anggukan kepala bersenyum dan lekas pergi meninggalkan Eng Lian. Girang Eng Lian mendapat perlakuan demikian baik dari Tia Chi Hwasyo. Begitu pintu kamar ia rapatkan pula, lantas ia buka pakaian untuk membersihkan badannya. Ia merasa segar sekali setelah badannya ia seka seluruhnya dengan handruk yang diceluk dalam air hangat. Selesai itu ia bersolek. Girang ia karena di situ ia dapatkan cermin untuk ia pandang wajahnya yang cantik. Ia ketawa sendirian kapan ia ingat bahwa Loing akan terpesona melihat ia dalam keadaan bersolek demikian cantiknya. Pengah ia mengagumi kecantikannya dalam pakaian tidur, tiba-tiba ia dengar pintu diketuk. Cepat ia membukanya tanpa pakai tanya-tanya lagi. Kiranya yang mengetuk itu ada Hwasyo muda tadi yang datang hendak mengambil tempat air hangat tadi, sekalian mengundang si Nona untuk makan sama-sama dengan Tia Chi Hwasyo di ruangan makan. Si Yosuhu, tolongkah sampaikan pada Taisu terima kasihku atas undangannya. Katakan, aku tak dapat menemani Taisu makan karena mataku sudah ngantuk Hwasyo muda itu anggukan kepalanya dan berjalan pergi. Baik betul Taisu itu mengguma mengulian seraya. Merapatkan pintu kamarnya. Sebenarnya ia sudah lapar. Ingin ia mengisi perutnya tatkala menerima undangan Tia Chi Hwasyo. Namun mengingat bahwa dalam kuil itu makanannya tentu tidak lebih dari makanan Tia Chai, makanan sayuran, maka ia tidak selera untuk makan bersama-sama dengan Tia Chi Hwasyo yang baik budi itu. Pikirnya, lebih baik ia makan makanan keringnya saja dalam buntelannya untuk menahan lapar. Justru ia lagi repot hendak membuka buntelan yang terisi makanan kering, ia mendengar pula suara pintu kamar diketuk. Ia urungkan membuka buntelannya lalu jalan. Menghampiri pintu dan membukanya. Kembali ia berhadapan dengan si Hwasyo muda tadi. Kali ini Hwasyo itu membawa nampan. Di atasnya terdapat sebotol arak sepoci air teh dan makanan daging ayam dan daging babi yang lezat sekali tampaknya. Masih panas, asapnya menyiarkan bau wangi menusuk hidungnya yang lian. Suhu suruh aku membawakan ini untuk nona dahar. Harap nona tidak menolak kebaikan suhu-suhu mengerti nona tentu kurang leluasa makan sama-sama dengan suhu. Maka ia suruh aku membawakan makanan ini. Harap nona tidak menampik, berkata si Hwasyo muda, seraya menerobos masuk ke dalam kamar dan nampan yang penuh makanan itu diletakkan di atas meja. Englian jadi tercengang nampak kebaikan orang itu. Ia tidak bisa menampik, apalagi ia sudah baui makanan yang menarik seleranya. Si Hwasyo, suhumu sangat baik. Sungguh aku sangat berterima kasih. Tolong sampaikan terima kasihku kepada suhumu. Englian berkata dengan girang. Si Hwasyo mudahnya tersenyum dan anggukan kepala seperti tadi, lantas ia berjalan keluar meninggalkan si darah cilik. Ia telah menutup rapat pula pintu hingga Englian tak usah menutupnya lagi. Si darah cilik dengan kegerangan telah hadapi hidangan yang lezat itu. Sama sekali dalam benaknya tidak ada pertanyaan, kenapa dalam kuil itu ada masakan daging yang demikian lezat. Tampaknya. Bukankah dalam kuil seperti itu pendeta-pendetanya pantang makan hidangan berdarah? Darah cilik kita benaknya hanya dipenuhi oleh rasa terima kasih saja kepada Tia Cihwasyo. Setelah menghadapi hidangan yang demikian menarik seleranya, Englian tidak banyak pikir lagi, ia menhantam makan sekenyangnya sebagai pengantarnya, beberapa cawan teh hangat telah diteguh kering isinya. Ia tidak ganggu botol arak sebab ia tidak suka minum arak sebentaran ia sudah merasakan perutnya kenyang. Hihihi, ia ketawa sendirian. Sayang adikin tidak bersama di sini, kalau tidak, kita sikat makanan ini bersama-sama. Hihihi. Ia duduk menantikan si Hwasyo muda datang pula untuk membenahi dan bawa pergi sisa makanan yang barusan ia makan. Tapi lama ditunggu tidak didengar si Hwasyo muda mengetuk pintu. Ia saban-saban unjuk senyuman girang, perutnya kini sudah tidak minta diisi pula. Pada saat itulah, tiba-tiba ia rasakan matanya berat seperti ngantuk dan ia beberapa kali menguap seluruh badannya lemas tak bertenaga, kakinya terasa lumpuh, tak kuat untuk dipakai berdiri dari duduknya di kursi. Englian heran kenapa badannya dengan mendadak sontak tidak berguna demikian. Menyusul hatinya berdebaran keras hingga dadanya bergerak naik turun. Tarikan napasnya memburu, seakan-akan menekan rangsangan napsu birahi. Matanya menyalap penuh keinginan, bibirnya yang kecil mungil bergerak-gerak seperti menantang musuh. Englian coba berdiri, pantatnya berat seperti melekat pada kursi. Ia jadi kebingungan apa yang ia harus diperbuatnya, tampak dirinya tak berdaya. Dadanya dirasakan panas, napsu birahinya bergolak tak dapat dikendalikan. Kasehan Englian telah menjadi korban obat bius dan perangsang birahi yang dicampurkan dalam air teh dan kuah sayuran yang dimakannya. Itu salahnya sendiri terlalu rakus dan percaya atas kebaikannya si Tai Su dari Kuil Tian Ong Diyo. Dalam keadaan tidak berdaya, Englian hanya dapat gerakan dadanya naik turun seperti hendak menyalurkan rangsangan napsu birahinya yang bergolak dalam dadanya. Matanya menyala dan celingukan seakan-akan mencari musuh tapi cemas hatinya karena dalam kamar itu sepi sunyi, tidak terdengar seorang pun yang menarik nafas. Tiba-tiba ia mendengar suara pintu di ketuk mulutnya Englian bergerak cepat. Masuk katanya, suaranya agak parau dikuasai oleh napsu setan. Nona kecil, selamat malam terdengar Tia Chi Hwesiyo berkata setelah ia masuk dan merapatkan pula pintu kamar. Englian tidak menjawab hanya bersenyum dan matanya menyala mengawasi Tia Chi Tai Su yang mendekatinya. Tia Chi Tai Su bersenyum girang. Melihat sikap Englian demikian, ia sudah tahu bahwa obatnya telah bekerja dengan berhasil. Ia duduk di dekatnya Englian. Tangannya tiba-tiba diulur untuk mencolek pipinya si darah cilik. Englian diam saja sebab tangannya berat untuk diangkat menangkis tangan si kepala gundul yang nakal. Selain itu, ia tidak berkuasa atas pengaruh obat si kepala gundul yang maha hebat. Malah ketika pipinya dicolek, Englian kepingin tubuhnya dipeluk oleh si Hwesiyo. Keinginan bersatu tubuh yang tidak pernah ia pikirkan dan impikan sebelumnya, pada saat itu telah mengaduk dalam hatinya yang suci murni. Adik Innya sudah tidak ada dalam benaknya, hanya si kepala gundul yang di dekatnya yang ia harapkan akan memberi kepuasan kepada napsunya yang meluap-luap. Demikian hebat pengaruh obat bius dan perangsang si Hwesiyo jari besi. Nona kecil, malam ini Taishu akan bikin kau jadi orang hahaha. Si kepala gundul kegirangan seraya tangannya. Kembali menyelek piti Englian. Taishu. Englian kata dengan suara lemah seperti. Memohon. Matanya menatap pada tia cih Hwesiyo dengan penuh keinginan. Si Hwesiyo balas menatap wajah Englian yang cantik, malah dalam pakaian tidurnya Englian tampak lebih membesonakan pandangan si Hwesiyo jari besi. Napsunya Englian melonjak ketika merasa dirinya dirangkul dan diciumi si kepala gundul dan diam saja ketika ia dipondong, direbahkan di atas pembaringan. Taishu, kau mau apakan aku kata Englian lemah. Ketika ia rasakan pakaiannya dibukai oleh tia cih Hwesiyo yang sudah kerasukan iblis. Dikala tia cih Hwesiyo hendak meloloskan pakaiannya sendiri, pada saat itulah terdengar suara berak keras. Pintu ditendang terbuka, sesosok tubuh lompat masuk dan menyerang langsung pada si kepala gundul yang tengah repot membetulkan kembali pakaiannya yang barusan hendak diloloskan. Dasar Hwesiyo kawakan dalam kangung, tia cih Hwesiyo tidak gugup mengelakkan diri dari bacokan pedang tadi. Ia lantas lompat dari pembaringan dan menyembat palang pintu untuk dipakai melawan orang yang menyerang dengan pedang tadi. Kiranya yang masuk tadi adalah seorang muda yang sangat cakep wajahnya. Dalam keadaan lemas lesu tak berdaya, Englian menatap wajahnya si anak muda. Ia kenali orang muda itu adalah si pemuda yang tempoh hari bertempur dengannya yang mengaku paman dalam kelakarnya. Englian tidak senang pada pemuda yang datang mengacau itu hingga urusannya jadi urung. Ia mengawasi dengan sorot mata membenci. Sayang ia tidak bisa bergerak, kalau tidak, ia ingin membantu tia cih Hwesiyo yang kepepet diserang si anak muda. Kepala gundul cabul bentak Inhyang, pemuda kita yang gagah. Jangan harap jiwamu lolos dari pedangku, Inhyang berkata sambil mendesak keras hingga si kepala gundul cabul menjadi kepepet dan mandi keringat ketakutan. Untung tatkala itu datang lima muridnya masuk ke dalam membantunya, mengeroyok Inhyang. Kalian jangan kasih lolos bangsat kecil ini kata tia cih Hwesiyo sambil berkelit dari bacokan pedang Inhyang, kemudian njot kakinya lompat keluar kamar untuk mabur. Kau mau lari, hektom terlihat aku akan ambil kepalamu teriak Inhyang seraya njot tubuhnya menyusul. Tapi di luar kamar ia dirintangi oleh enam orang muridnya tia cih Hwesiyo sehingga tia cih dapat keburu melenyapkan diri. Kegusaran Inhyang sekarang ditumplek pada murid-murid tia cih Hwesiyo. Bagus serunya. Tidak apa sih Hwesiyo cabul berempas untuk sementara, biarlah aku habiskan dulu kalian di sini. Berbareng terdengar suara seret-seret beberapa kali, saling susul berjatuhan kepala orang dari leharnya hingga dua-tiga orang murid tia cih Hwesiyo melihat pemuda itu menjadi sangat kosen sehingga jadi pecah nyalinya dan lari ngiprit melenyapkan diri. Melihat sudah tak ada musuh lagi, Inhyang putar tubuhnya dan masuk kembali ke dalam kamar di mana ia melihat Englian masih dalam keadaan tak berdaya. Matanya menyalah menatapi Inhyang dengan penuh kebencian. Adik kecil, kata Inhyang seraya menarik selimut dan menutupi tubuh Englian yang sudah seperti anak bayi. Untung aku keburu datang. Kalau tidak, kau akan menjadi korban Hwesiyo cabul itu. Inhyang berkata sambil merogoh sakunya dan mengeluarkan dua biji pil. Kau makan ini, adik kecil, kata Inhyang seraya dua biji pil itu ia hendak masukkan ke dalam mulutnya Englian. Si darah cilik melotot matanya seperti sangat gelusar dan melengoskan mukanya ketika dua biji pil itu hendak dijejalkan ke mulutnya. Memang kau rela dijadikan barang mainan si kepala gundul bentak Inhyang seraya. Tangan kirinya menampar piti Englian hingga mulutnya jadi terbuka. Kesempatan itu tak disiasiakan oleh Inhyang untuk ceploskan dua biji pil di tangannya dan tentu saja masuk dalam tenggorokan Englian tanpa pakai pengantar air lagi. Pemuda bagor, kau mau bikin encimu mati kejengkelan kata Englian, masih ingat ia berkelakar terhadap Inhyang. Lekas kau berpakaian kalau tenagamu sudah pulih kata Inhyang. Untuk menggempur kau sekarang juga tenagaku masih sanggup, sahut Englian seraya bersenyum manis pada Inhyang. Matanya menyala, bibirnya bergerak-gerak menantang. Inhyang lengak mendapat jawaban Englian. Ia menatap wajahnya Englian dan memperhatikan selimut yang menutupi dadanya si darah cilik yang bergerak-gerak. Ia mengerti bahwa bekerjanya obat jahat si kepala gundul masih belum punah. Ternyata Englian pindahkan napsu birahinya kepada Inhyang yang berada di dekatnya. Apalagi Inhyang wajahnya sangat cakep maka keinginan Englian makin bergolak tak terkendalikan. Kalau saja ia tidak rasakan badannya lemas tak berkutik, tentu seketika itu ia sudah menubruk Inhyang diajak bergolak di atas pembaringan. Inhyang yang sudah dewasa paham akan jawaban Englian yang melantur bahwa tenaga masih sanggup menempur ia. Inhyang, pada saat itu, bukannya menempur berkelahi dalam artian yang benar tapi dalam artian yang setiap orang dewasa mengetahuinya. Inhyang diam-diam menghela nafas mengingat jahatnya obat si kepala gundul. Ia merasa bersyukur kepada Loin, guru ciliknya yang telah membekali ia obat pemusnah obat dius sehingga ia tidak mendapatkan kesulitan dalam perjalanannya. Di mana sekarang adik kecilnya itu? Tiba-tiba saja Inhyang matanya berkaca-kaca sewaktu memandang Englian yang dalam keadaan tak berdaya. Hei, kenapa kau menangis Englian menanya? Pikirannya rupanya sudah mulai tuli. Aku menangis ingat kepada seseorang yang terlalu baik padaku, Sahut Inhyang. Siapa orang itu? Apa kau dapat memberitahukan padaku kata Englian? Untuk sementara, biarlah aku rahasiakan, Sahut Inhyang seiring dengan kata-katanya, Inhyang melesat badannya. Keluar kamar. Kiranya di sana sudah menanti sepuluh orang. Hwasio yang bersenjata lengkap. Satu di antaranya yang mukanya bengis berkata. Anak haram. Kau membuat kacau dalam kuil suci ini, apa maksudmu? Hektometer kalau kepalamu tidak ditinggalkan sekarang, badanmu akan kami hancurkan seperti bakpo. Inhyang ketawa dingin. Kau mau hancurkan badanku? Tanya dulu pada kawanku Sahutnya. Tenang-tenang saja dia berkata. Terkejut Hwasio yang berwajah bengis itu, ia menanya, kau panggil kawanmu, akan kami hancur leburkan sekalian. Inilah kawanku yang setia Sahut Inhyang seraya mengacungkan pedangnya. Bukan main marahnya Hwasio tadi. Maju semua, habiskan jiwanya. Ia serukan kawan-kawannya sementara ia sendiri sudah menerjang dengan golok besarnya. Inhyang tidak takut. Ia sudah biasa dikeroyok orang banyak. Dalam pertempuran itu ia tidak mau mengulur waktu, karena ia memikirkan dirinya englian. Maka secepat kilat ia keluarkan jurusilmu pedangnya Bwee Hyang Boanwan, atau harumnya bunga memenuhkan taman yang sudah diperbaiki oleh lain dan jadi sangat lihai bukan main. Kembali terdengar suara seret-seret berulang kali, dari sepuluh orang Hwasio itu hanya tertinggal seorang yang keburungi perit lari ketakutan melihat sembilan kawannya sudah tertabas kutung leharnya. Di depan kamar itu telah terjadi banjir darah sampai masuk ke dalam kamar. Inhyang tidak peduli, ia hanya lompat masuk pula ke dalam kamar dan mendekati englian yang masih belum dapat berkutik. Pikirannya englian sudah mulai pulih, ternyata obatnya loin sangat manjur. Ketika melihat inhyang mendekati pembaringan, englian merasa sangat kikuk dan selebar mukanya merah. Ia tahu bahwa ia dalam keadaan tidak genah dilihat pemuda sopan. Kau jangan masuk ke sini, kata englian. Keluarlah ke sana. Inhyang girang hatinya karena perkataan englian menandakan bahwa pikiran sehatnya sudah kembali. Ia lupa bahwa dirinya tengah menyamar sebagai pemuda, ia bukannya menyingkir disuruh englian. Malah ia mendekati dan berkata, Adik kecil, kau masih belum dapat bergerak. Mari aku uruti jalan darahmu. Terkejut englian mendengar perkataan inhyang. Makin kaget ia ketika ia rasakan tangannya inhyang meraba pada pundaknya dan menguruti. Hei, jangan, jangan. Ah, dasar pemuda bangor incimu nanti marah besar. Kau berbuat kurang ajar seperti ini englian ketakutan tangannya inhyang akan menjelajahi tubuhnya yang hanya tertutup selimut. Meskipun pikirannya sudah tenang, badannya si darah cilik masih belum kuat bergerak. Ketika benar-benar saja englian rasakan tubuhnya dipalek oleh si pemuda cakap ia jadi. Menggigil dan pejamkan mata. Ia sangat cemat, hatinya menyesal bahwa dirinya akan menjadi mangsanya si pemuda cakap sebaliknya bila kepada lo in tentu ia akan menyerahkan diri dengan sukarlah. Air matanya tampak merembes keluar dari sela-sela matanya yang terpejam. Hei, kenapa kau menangis sekarang inhyang yang balik menanya. Aku menangis ingat kepada seorang yang terlalu baik kepadaku, sahut englian meniru kata-katanya inhyang tadi ketika ia menanyakan kenapa inhyang menangis. Siapa orang itu? Apa kau dapat memberitahukan padaku? Tanda tanya-tanya inhyang. Untuk sementara, biarlah aku rahasiakan, englian kembali meniru jawaban inhyang. Adik kecil, kau mau mengolok-olok aku kata inhyang seraya tangannya meremas buah dadanya englian hingga si gadis cilik gemetar badannya. Matanya mencilak penuh kebencian. Pemuda bangor, kau sangat menghinaku. Awas ada satu waktu akanku balas meremas jantungmu sehingga hancur berantakan kata englian sengit. Aku tidak takut paling-paling juga kau membalas begini kata inhyang, kembali ia meremas-remas buah dadanya si darah cilik hingga englian mengeluh dan air matanya bercucuran. Ia sedih kenapa dirinya sampai dapat penghinaan yang bukan-bukan itu. Yang memikin ia heran, pemuda cakap itu tidak berbuat lebih daripada meremas buah dadanya. Tangannya tidak menggerah yang ke lain arah, yang sebenarnya ia dapat berbuat sesukanya sebab ia, englian, dalam keadaan tidak berdaya. Pemuda bangor kata englian. Aku tak dapat membalas sakit hatiku. Nanti ada satu orang yang akan membalaskan. Kau lihat saja, kalau dia sudah datang. Inhyang menatap englian yang bercucuran air mata. Dengan serangannya inhyang menyeka air matu yang berlinang-linang itu. Adik kecil, kau sungguh cantik, kata Inhyang. Siapa sebenarnya kau? Englian cemberut, tapi diam-diam ia merasa berterima kasih si pemuda cakap menyeka air matu yang berkaca-kaca karena tangannya sendiri tak dapat digerakkan untuk berbuat demikian. Ia mengawasi wajahnya Inhyang yang cakap sekali. Dalam hatinya berpikir, sayang hatiku sudah dimiliki adik In. Kalau tidak pemuda begini cakap pantas sekali menjadi pasanganku. Kau kata barusan, ada orang yang akan membalaskan sakit hatimu siapa? Dia tanya Inhyang ketawa manis hingga kecakapannya tambah mempesonakan. Kepandayanmu masih belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan dia, sahut Englian. Oh, begitu jagoan dia? Aku mau lihat kalau dia berani memelak kau, adik kecil, kau nanti coreng memukanya dengan... Arang Yardia hitam legam mukanya kata Inhyang, wajahnya berubah seperti gemas. Englian tiba-tiba cekikik ketawa hingga Inhyang heran. Kau ketawa kenapa? Apa aku tidak mampu mencoreng? Mukanya jadi hitam? Kembali Englian ketawa ngikik, kali ini malah terpingkal-pingkal. Inhyang dari heran menjadi curiga, kembali ia menegur, kau ketawakan apa? Aku ketawakan kau, pemuda bangor kau mau mencoreng hitam muka kawanku, mana bisa mukanya dihitami sedang wajahnya sudah hitam legam kayak pantat kuali. Hihihi. Englian kembali ketawa dengan enaknya. Inhyang sebaliknya berdebaran hatinya seketika ia ingat kepada Loin, yang wajahnya hitam seperti pantat kuali. Adik kecil, kau sebenarnya siapa desak Inhyang? Aku adalah aku, orang yang dihina oleh pemuda bangor sahuteng Lian menggoda. Aku tahu sekarang, tak usah kau sebutkan namamu, aku sudah tahu kata Inhyang. Bagaimana kau tahu nama ku tanya Englian heran? Kau tentu si Englian, yang membuat si bocah wajah. Hitam mencarinya setengah mampus. Hahaha kau. Sangkalah tebakanku ini Inhyang ketawa berkakakan. Matanya Englian terbelalak. Ia sangat heran kenapa pemuda bangor ini dapat menebak siapa dirinya dengan jitu, malah menyebut halnya Loin juga demikian jelas. Melihat Englian terheran-heran, Inhyang bersenyum manis. Adik kecil, katanya. Untuk apa kau pikirkan si bocah hitam? Apa hatimu memang sudah kepincuk olehnya? Englian tidak menjawab, hanya ia menatapin Inhyang. Kemudian tundukkan kepala, seperti merasa jengah hatinya dapat diraba oleh Inhyang. Aku tahu, kau memikirkan ia bukannya memikirkan begitu saja. Tentu kau mencintai si bocah hitam itu, betul atau tidak? Tanda tanya Inhyang menanya kepingin tahu. Untuk apa kau berkata demikian Englian cemberut mukanya? Untukku sendiri sahut Inhyang tenang-tenang saja sambil mesem. Apa maksudmu dengan perkataan untukku untuk kebahagiaan aku sendiri sebab kalau kau tidak mencintai si bocah hitam tentu kau akan mencintai aku yang jauh lebih cakep daripadanya. Hahaha, pemuda bangor kau jangan menghina kawanku, ya aku tidak menghina, asal kau mau mengaku kau cinta. Padanya, aku juga tidak akan gerembengi kau lagi, adik kecil yang manis. Inhyang kata berbareng tangannya mencolek piti Englian yang sedang cemberut marah. Masih baik kalau Englian diam saja dicolek pipinya, justru ia melengos, Inhyang makin sengaja tangannya merabah seluruh mukanya Englian. Englian menjadi sengit. Ia membentak. Pemuda bangor, kau terlalu menghina. Tunggu sebentar, kalau badanku sudah bebas, akan kuadu jiwa denganmu. Kau mengakulah bahwa kau mencintai si bocah hitam, akan ku bebaskan kau dari godaanku lebih jauh. Nah, katakanlah jadi tak usah aku mengharap-harap dirimu lagi untuk menjadi istriku. Baik, kata Englian nekat. Aku memang mencintai adik Inhyang, kau mau apa? Hahaha, adik kecil, benar-benar kau jujur sekarang? Tiba-tiba saja Inhyang merangkul Englian yang dalam keadaan tidak berkutik, kaget bukan main si darah cilik sebab Pinghyang dengan bertubi-tubi telah mencium mulut dan pipinya sehingga ia gemetaran saking menahan amarahnya. Englian menangis mendapat perlakuan demikian kasar dari si pemuda cakap. Pemuda bangor, katanya dengan sesenggukan. Benar-benar kau buktikan kebangoranmu. Asal aku Englian masih bernepas, hinaan yang kau lakukan ini atas diriku, tidak akan aku lupakan. Lihat saja, apa sih Englian orang yang mudah dihina. Adik kecil, kau adalah adikku. Kembali bibir si darah cilik. Dikecuk. Sekonyong-konyong Englian rasakan ada tenaga mengalir dalam tubuhnya, ia coba gerakan tangannya. Bukan mania kegirangan. Tanpa menanti tenaganya pulih semua, Englian sudah meremas dadanya Inhyang yang tengah memeluki dirinya. Eh, kenapa tiba-tiba Englian berkata eran sambil lepaskan tangannya yang meremas dada Inhyang. Ada apa? Englian rasakan tangannya meremas benda lunak seperti yang ada pada dirinya sendiri. Tiba-tiba pikirannya yang cerdik lantas menebak siapa pemuda Bangor yang sedang permainkan dirinya dan yang sudah lantas melepaskan pelukannya dan lompat mundur ketika dadanya diremas oleh Englian tadi. Englian lantas mau turun dan menerjang Inhyang kalau saja ia tidak ingat bahwa dirinya dalam keadaan tidak berpakaian. Ia hanya bisa ketawa cekikikan sambil memandang pada Inhyang yang berdiri terpaku kaget tidak jauh dari ranjangnya. Adik kecil, apa yang kau tertawakan teguh Inhyang ketika sudah hilang kagetnya? Enci yang baik, kau jangan bikin adikmu mati penasaran, sahut Englian kontan. Inhyang mengerti bahwa penyamarannya sudah ketawan oleh Englian karena ia kurang cermat hingga tangannya Englian dapat meremas buah dadanya barusan. Inhyang sekarang ketawa. Tapi ia masih sempat belagapilon, katanya. Adik kecil, kau kata apa barusan? Enci, apa memangnya aku wanita? Hihi, aku tidak sangka kalau pemuda bangor adalah Enci Bwee Hyang yang sedang dicari setengah mampus oleh si bocah wajah hitam. Inhyang melengat. Pikirnya, ini budak benar-benar lihai. Kata-katanya selalu ia dapat baliki dengan kontan. Ia tidak perlu merahasiakan dirinya lebih jauh, sebab Englian tentu tidak mau mengerti. Inhyang lalu mendekati Englian yang sementara itu sudah mulai pulih kekuatannya dan dapat bergerak bangun. Belum sempat ia bicara sudah didahului oleh Englian. Pemuda bangor, apakah kau bermaksud membuat repot lagi adikmu? Hihihi. Inhyang kewalahan dengan kenakalannya Englian pikirnya, pantas adik kecilnya sangat memikiri Enci Liannya yang sangat jenaka ini. Adik Lian, sekarang bukan tempatnya kita berkelakar, kata Inhyang serius. Lekas kau berpakaian Hoshio yang hendak merusak kehormatanmu masih belum sempat aku membunuhnya, dia sudah keburu lari. Mendengar disebutnya Hoshio cabul yang hendak menodai dirinya, terbangun kegusarannya yang sampai sebegitu ia adem-adem saja karena digoda oleh Inhyang. Cepat kau ambilkan bajuku dalam buntelanku di atas kursi. Bui Ehyang buka buntelan si Nona dan menjumput pakaian Englian lalu dilemparkan pada si darah cilik. Cepat Englian berpakaian, di lain detik ia sudah lompat turun dari pembaringan. Ia menyambar pedangnya. Enci Hiang mari kita basmi kawanan Hoshio busuk dalam kuil kotor ini. Englian berkata seraya menarik tangannya Bui Ehyang si darah cilik nampak depan kamar sudah malang melintang. Mayat Hoshio dengan kepala putus, ia ketawa senang. Katanya kepada Bui Ehyang. Enci Hiang, kau benar hebat. Malam ini kalau aku tidak ketemukan si kepala gundul cabul itu, benar-benar aku penasaran. Mari kita carinya. Bui Ehyang geli melihat gerak-geriknya Englian. Kepandaian si darah cilik sangat tinggi, cuma sayang kurang cermat. Kalau saja ia dapat menggunakan pikirannya yang jernih, pasti ia tidak sampai terjatuh di tangannya Tia Cihwes Hiu. Adik Lian tenang dulu, jangan terburu napsu, berkata Englian. Kita harus bertindak dengan memakai perhitungan. Kalau tidak nanti kita jatuh dalam perangkap musuh. Lebih celaka lagi kalau kita jatuh kedua kalinya di tangan si Hoshio cabul. Enci Hiang, memang aku hanya menuruti napsu hati saja sehingga melupakan bahaya di depan mati. Sekarang ada Enci di sampingku, aku tidak takut bakal kena terperangkap. Hatiku sudah sangat panas dan ingin menebas lehernya si Hoshio jahat itu. Enci yang mesem mendengar perkataan Englian. Mereka lalu mengaduk dalam kuil yang luas itu, mencari berbagai tempat persembunyian dari kawanan Hoshio. Ternyata kawanan kepala gundul itu tidak ada satupun yang kelihatan. Englian merasa lesu, ia tak dapat melampiaskan penasorannya. Ia jalan mendekati sebuah patung yang ditaruh dekat dinding. Itulah patung Buddha dalam sikap bersilah. Kepalanya gundul, bajunya terbuka hingga kelihatan tegas perutnya yang gendut. Wajahnya seperti berseri-seri ketika Englian memandangnya seketika Englian menjadi gemas melihat patung seperti berseri-seri ke arahnya. Ia ingat akan Tia Chi Hoshio yang berseri-seri ramah tapi hatinya sangat busuk. Hampir-hampir ia menjadi korban nafsu binarangnya. Mengingat akan dirinya Tia Chi Hoshio, dalam gemasnya ia sudah ayun pedangnya memukul kepala patung tersebut. Berbareng Englian menjadi kaget sebab tiba-tiba terdengar suara berkerekekan. Kiranya dinding di belakang patung tadi telah terbuka. Englian terbelalak matanya. Hanya sebentaran ia merasa heran, lantas ia lari ke lain ruangan mencari In Hyang, ternyata sedang asik pasang metu untuk mengusut sesuatu yang mencurigakan. Adik Lian, apa yang kau dapatkan tanya In Hyang? Hust Englian bersuara pelan, seraya tempelekan jari di mulutnya. Lalu ia mendekati In Hyang dan berbisik di telinganya. Nonaliu, oh, ada kejadian begitu kata In Hyang perlahan. Lalu ajak Englian melihat dinding yang terbuka tadi, namun mereka jadi kecewa karena dinding yang dikatakan Englian terbuka tadi telah menutup lagi dan tidak ada bekas-bekasnya. Jangan khawatir, En Chihang, kata Englian. Aku akan bikin dia terbuka lagi. Berbareng Englian telah mengetuk pula kepala patung tadi. Tapi diketuk beberapa kali ternyata tidak mau terbuka hingga Englian menjadi sengit. Ketika ia mau menyabet dengan pedangnya, In Hyang sudah keburu menjegah. Ia berkata, adik Lian, jangan bikin rusak patung yang sebagus ini. Di sini sudah tidak ada apa-apa lagi. Mari kita keluar saja In Hyang berkata sambil matanya mengedipi Englian. Marilah, aku juga sudah bosan tinggal dalam kuil kotor ini, sahut Englian. Jalan belum berapa langkah, tiba-tiba In Hyang enjot tubuhnya lalu disusul oleh teriakannya sesosok tubuh yang jatuh dari sana. Ternyata jago betina kita pendengarannya lebih liai dari Englian. Ketika ia melihat Englian sedang memukul patung, tiba-tiba ia merasa seperti ada orang di atas atap rumah. Ia belagapilon dan mengajak Englian berlalu. Kapan ia sampai di bawah atap di mana ada mengumpet orang yang dicurigakan, In Hyang sudah enjot tubuhnya dengan tiba-tiba. Gerakan ini diluar dugaan orang yang sedang mengumpat di situ, sebab ternyata ia sangat gugup sekali ketika In Hyang menginjakan kakinya di atas atap dan menerjang dengan pedangnya. Dalam gugupnya, orang itu jatuh ke bawah. Ia coba melarikan diri tapi Englian sudah menghadang, Hwasyo celaka bentak si darah kecil. Kau mau lari dari, nonamu, ke langit sekalipun aku akan tetap mengejarmu. Englian mengancam dengan pedangnya hingga orang itu ternyata adalah-adalah Hwasyo setengah umur telah menggigil ketakutan. Adik Lian, jangan bunuh dia seru In Hyang berbareng. Ia sudah lompat turun dari atas atap rumah dan menghadapi si Hwasyo yang barusan jatuh. Kepala gundul, lekas kau katakan di mana bersembunyi nyatia si Hwasyo kata In Hyang. Hwasyo itu tak menyahut, hanya hidungnya mendengus. Bagus kata In Hyang. Apa kau kira aku tak ada jalan? Untuk bikin kau mengaku? Berbareng In Hyang gunakan ujung gedangnya menotok urat ketawa si Hwasyo seketika itu juga ia jadi ketawa. Berkakakan tanpa henti-hentinya hingga mengeluarkan air mata. Tidak lama In Hyang menotok pula dengan ujung pedangnya untuk menghentikan Hwasyo itu ketawa terus-terusan. Tampak si kepala gundul jatuh duduk sangat lelah kelihatannya. Lekas bicara bentak In Hyang. Di mana adanya tiacih Hwasyo itu diam saja didesak In Hyang. Baiklah, kau rasakan lagi hukumanku kata In Hyang seraya gerakan pedangnya seperti hendak menotok urat ketawa si Hwasyo hingga ia jadi ketakutan. Mohon Liyahyap tak menggerakan pedang lebih jauh. Aku akan bicara suhu kini ada dalam kamar rahasia sedang berunding dengan suhyok. Si Hwasyo mengaku. Siapa itu suhyokmu tanya In Hyang kepingin tahu. Dia adalah Hang Louis suhyok yang diundang datang oleh suhu untuk mengatasi keributan dalam kuil ini. Dia juga tinggal dalam Tian Ingbyo di sebelah selatan dari sini, kira-kira 50 li jauhnya. Hang Louis suhyok juga mempunyai banyak anak murid. In Hyang melirik Eng Lian seperti mau mengatakan bahwa mereka menghadapi musuh berat, jangan sembarangan memandang enteng. Tapi Eng Lian yang wataknya angin-anginan tak memikirkan panjang. Ia membentak si Hwasyo, apa-apa man gurumu itu perbuatannya lebih baik dari suhumu. Tanda tanya. Aku tidak tahu, sahut si Hwasyo singkat, tak mau ia membeber perbuatan suhyoknya. Kau mau bicara apa tidak mengancam Eng Lian dengan pedangnya. Darah cilik kita lebih bengis memperlakukan si Hwasyo, tidak heran kalau si kepala gundul menggigil ketakutan ketika mendengar Eng Lian berkata. Aku mau kutungi kepalamu kalau kau tidak mau bicara terus terang. Si Hwasyo kepaksa membeber perbuatannya Hang Lui Hwasyo yang ternyata perbuatannya lebih jahat dari Tia Chi Hwasyo hingga membuat dua gadis itu menjadi sangat gemas dan bertekad tidak mengampuni kedua kepala gundul itu. Kau antar kami ke kamar rahasia yang kau maksudkan kata In Hyang keren. Aku tidak berani, sahut si Hwasyo ketakutan. Tidak mau. Aku nanti totok urat ketawamu lagi In Hyang mengancam dengan pedangnya. Hahaha Sute, dasar rejekimu besar. Kiranya si anak. Muda yang kosen itu adalah sejenis dengan si nona kecil jangan kasih lolos untuk kau puaskan kesenanganmu pada malam ini. Hahaha. Tanda petik. Demikian suara yang berkumandang dalam kamar itu yang membuat In Hyang dan Eng Lian terkejut. Eng Lian kertak gigi mendengar suara itu sebab suara itu adalah suara Tia Chi Hwasyo yang sangat Tia benci sedang In Hyang kertak gigi. Gemas karena mendengar perkataan cabul dari si Hwasyo jari besi. Dua gadis itu pasang metu ke sekelilingnya. Tapi tidak kelihatan ada orang di situ. In Hyang dekati Eng Lian dan berbisik di telinganya seraya menyelipkan apa-apa dalam tangannya si darah cilik. Tampak Eng Lian bersenyum lalu benda yang diselipkan oleh In Hyang tadi dimasukkan dalam mulutnya terus ditelan. In Hyang sendiri sudah lebih dahulu menelan barang yang diberikan pada Eng Lian. Setelah itu In Hyang hadapi lagi si Hwasyo tawanannya dan berkata, Kepala gundul, lekas kau bawa kami menemukan suhu dan susyokmu. Si Hwasyo tidak menyahut, rupanya ia mau berkepala batu sekarang setelah mendengar suara suhonya tadi. Eng Lian yang tidak sabaran lantas gerakan pedangnya sekali sabet saja kepala si Hwasyo yang bandel itu sudah terlepas dari leharnya. Darah segar menyembur dari leher si kepala gundul yang bernasib malang. Berbareng dengan itu, In Hyang dan Eng Lian mengendus bau harum dari asapnya Hwasyo. Makin lama bau harum itu makin menusuk hidung. In Hyang dan Eng Lian saling susul tubuhnya terkulai roboh dengan tidak ingat orang. Hahaha. Kembali terdengar suaranya Tia Cihwasyo setelah beberapa lama kelihatan In Hyang dan Eng Lian rebah dengan tidak berkutik. Sute, mereka sudah roboh oleh obat dius kita. Mari kita ponong seorang satu. Aku mengalah, kau boleh pilih yang mana kau setuju, Sute hahaha. Ah, Su Heng. Kenapa kau begitu merendah? Bukankah kau sudah setuju yang kecil? Buat apa pakai rubah pikiran? Biar yang gede kasih aku malam ini terdengar jawaban Hang Lian Hwasyo seraya tertawa seram. Sebentar lagi tampak dinding kamar berkerkekan terbuka. Segera juga lompat dua hwasyo tinggi besar masuk ruangan di mana Eng Lian DNA In Hyang rebah tidak berkutik. Kemudian menyusul 10 orang murid dua hwasyo jahat itu masuk tapi mereka disuruh mundur lagi ketika dua hwasyo itu dapat kenyataan bahwa dua gadis bakal korbannya itu benar-benar sudah tertidur pulas. Kalian mundur, jangan ikut-ikut urusan orang tua kata Tia Cihwasyo hingga ke 10 muridnya itu semua mundur dan menantikan dibalik. Dinding sebab dinding yang terbuka itu sudah tertutup kembali. Dengan napsu yang bergelora Tia Cihwasyo menghampiri masing-masing korbannya. Keadaan sudah larut malam pada saat itu sepi sunyi dalam ruangan, hanya dua manusia terkutuk saja waktu itu saling ketawa nyengir kegirangan masing-masing akan menerkam korbannya yang sudah tidak berdaya. Dengan perasaan sayang, Tia Cihwasyo pegang-pegang lengannya Eng Lian sambil langkat lengan si gadis untuk diusap-usap. Ia berkata, Nona kecil. Dasar kita sudah jodoh. Bagaimana juga Suah, apa itu? Tia Cihwasyo lompat berdiri sambil mengebaskan lengan bajunya ke mukanya dari mana jatuh di lantai sepasang benda kecil yang kekuning-kuningan. Tampak benda itu bisa bergerak-gerak, melelot-lelot dengan gesit sekali. Itu adalah Kim Khoa, ular remas, kesayangan Eng Lian, telah melesat dari lengan bajunya si gadis dan menyambar ke mukanya Tia Cihwasyo. Si kepala gundul ketawa ketika melihat ada yang usilan hingga ia mengebaskan lengan bajunya dengan gugup dan terlihat tidak lebih hanya dua ekor ular kecil saja. Ia melangkah hendak menginjak mati dua ekor ular itu, ternyata tidak berhasil. Ular itu bukan saja dapat bergerak di lantai tapi bisa melejit terbang ketika melihat sepatunya si Hwasyo mengancam dirinya. Pada saat itulah si kepala gundul tiba-tiba rasakan kepalanya pusing, ruangan kamarnya ia lihat seperti berputar, badannya kontan lemas seketika dan terkulai jatuh setelah ia berseru, sute, awas Kim Khoa. Seruan Tia Cihwasyo itu sudah terlambat sebab dua ekor ular itu seperti dapat mengenali orang jahat, setelah melejit dari injakan sepatu Tia Cihwasyo yang sedang asyik membukai baju inhiap yang sudah separuh terpentang. Hang Lui Hwasyo kaget mendengar teriakan Seng Su Heng. Tapi sudah terlambat, tangannya yang nakal sudah digegit ular emas kesayangannya Eng Lian. Bukan main gusarnya Hang Lui Hwasyo, tapi ia hanya dapat berdiri sebentar dengan maksud mau membunuh sepasang ular emas itu yang ngeledek di depannya, kemudian sudah terkulai roboh empas empis seperti kehabisan tenaga. Eng Lian yang siuman lebih dahulu dari pengaruhnya obat pulas. Ia kaget bukan main nampak di dekatnya menggelepak Tia Cihwasyo dengan napas empas empis tinggal menunggu waktu berangkat menghadap Giam Loong. Cepat ia bangun berdiri ia lantas tahu siapa yang telah membuat Hwasyo jahat itu tidak berkutik. Ia melihat tidak jauh sepasang ular emasnya sedang legat-legat bermain. Melihat majikannya sudah siuman, sepasang ular dengan jinak sudah menghampiri Eng Lian yang seketika itu sudah keluarkan kotak kecil, tempat ular, dari lengan bajunya. Ia sodorkan ke dekat sepasang ular itu segera mereka sudah melompat masuk ke dalam kotaknya. Sambil menyimpan kembali dalam lengan bajunya, terdengar Eng Lian menghala napas lega. Ia bersyukur kepada sepasang ular emasnya itu sebab kalau tidak pasti ia telah menjadi korbannya Tia Cihwasyo, Cihwasyo cabul. Tiba-tiba ia kaget, ingat kepada Enci Bwee Hyangnya. Matanya memandang kepada Inhyang yang sedang rebah terlentang dengan baju separuh terbukan dan kelihatan buah dadanya yang montok putih mulus hingga timbul ingatannya yang nakal untuk menggoda Encinya yang masih dalam keadaan pulas. Ia mendekati Inhyang, justru si gadis sudah mulai siuman dan menggerakkan badannya. Kuatir Inhyang keburu siuman. Betul hingga tidak sempat ia menggodai, maka Eng Lian jatuhkan dirinya dan merangkul orang yang baru tersadar. Dalam kaget, Inhyang rasakan dadanya diraba orang dan mermas buah dadanya hingga ia gelagapan dan berontak-rontak. Berbareng ia dengar orang berkata, Enci Hyang, terimalah pembalasan dari adikmu Eng Lian. Hihihi. Tanda petik. Menyusul Inhyang rasakan kembali buah dadanya diremas-remas hingga hatinya jadi berdebaran kaget. Kapan ia buka matanya, kiranya Eng Lian yang nakal sedang merangkul dirinya dan tangannya menggerak Yang Jail. Adik Lian, kau bikin Encimu kaget penasaran karena kenakalanmu seru Inhyang yang telah pulih tenaganya dan sekali merontak ia sudah bangun berdiri, lepas dari rangkulannya si darah cilik Yang Jail. Keduanya jadi ketawa cekikikan. Sambil membereskan bajunya yang dibuka dengan paksa oleh Hang Lui Hwasio, Inhyang berkata, Adik Lian, kau sudah membalas. Berarti sudah impas hutang di antara kita. Lain kali kau tidak boleh berlaku nakal lagi. Eng Lian ketawa manis. Ia menjawab jenaka, Enci Hyang, hutangmu padaku sudah lunas. Entahlah dengan si bocah hitam nanti akan menagih padamu. Hihi. Tanda petik. Inhyang lengak selebar mukanya jadi memerah. Adik Lian, kau masih belum puas dan masih mengodai Encimu kata Inhyang menyusul tangannya di ulur hendak mencubit si darah cilik yang nakal. Mana bisa pemuda bangur kurang ajar pada si Eng Lian, kata si darah cilik seraya berkelit dari tangan Inhyang yang hendak mencubit pipinya. Inhyang melongong. Ia tidak mengira Eng Lian demikian nakal dan jenaka, hampir mengalahkan Loin kenakalannya. Hatinya senang mendapat teman darah cilik yang jenaka ini dan mereka bersama-sama akan mencari jejaknya Loin. Adik Lian, bukan waktunya kita berguyon. Mari kita selesaikan tugas kita membasmi Hwasyio Hwasyio dalam kuil kotor ini berkata Inhyang seraya menghampiri Hang Lui Hwasyio yang sudah tidak bernafas dan mulai membusuk dagingnya. Adik Lian, Hwasyio ini yang hendak berlaku kurang ajar padaku tentu kata Inhyang seraya mencabut pedangnya dan hendak ditabaskan ke lehernya Hang Lui Hwasyio. Eng Lian lompat mencegah. Inhyang, untuk apa kau mengotori pedangmu? Lihat saja sebentar lagi juga badannya akan hancur lumer menjadi air. Inhyang heran mendengar perkataan Eng Lian, lalu menanya. Adik Lian, apakah kau hanya berkelakar saja berkata demikian? Tanda tanya. Bagaimana kau tahu badannya akan lumer menjadi air? Ah, adik Lian, jangan kau berlebihan menggodai Encimu. Enci Hyang, dia sudah digigit oleh Kim Choa kesayanganku, sahuteng Lian bangga. Inhyang tercengang. Matanya menatap pada kawannya dengan penuh pertanyaan. Enci Hyang, Kim Choaku sangat lihai. Kalau sudah menggigit orang, dalam tempo setengah jam saja seng korban akan lumer badannya menjadi air. Untung kita ditolong oleh mereka. Kalau tidak hektometer apa kita masih bisa melindungi kehormatan kita seperti sekarang obat pemusnah yang Enci dan aku telan ternyata tidak ada gunanya, sebab buktinya kita kena dibius juga dan tidak sadarkan diri. Oh, sungguh aku harus berterima kasih pada Kim Choamu, adik Lian. Di mana sekarang ular emasmu itu? Aku ingin melihatnya berkata Inhyang dengan hati lega. Mereka sudah ada dalam rumahnya lagi, disimpan dalam lengan baju ini, sahuteng Lian seraya menepuk-nepuk perlahan lengan bajunya. Bagaimana Kim Choamu bisa keluar dari tempatnya? Tanya Inhyang heran. Mungkin Tia Cihweshyo mengangkat lenganku dan tidak sengaja menekan perkokas rahasia kotak ular hingga mereka lompat melejik dan menyerang si Hweshyo cabul. Oh, begitu hebat Kim Choamu itu, adik Lian. Kau kata mereka, memangnya ada berapa banyak ular emasmu itu? Hanya sepasang, tapi lihainya luar biasa. Aku sayang sekali kepada mereka. Inhyang manggut-manggut. Kemudian berkata, obat pemusnah yang kita telan sebenarnya sangat ampuh obat itu bikinan adik Loing selama aku merantau, belum pernah menemukan kesulitan berkat lindungan obat itu. Tapi kalau sampai sekarang tidak mengunjuk keampuhannya, mungkin karena obat bius yang digunakan oleh kawanan Hweshyo jahat. Itu istimewa atau mereka menggunakan berlebihan. Buktinya kita rasakan asap yang kita cium menusuk hidung demikian tajam dan menimbulkan rasa sesak di dada. Eng Lian tidak menjawab, ia hanya mengangguk-anggukan kepala. Dalam hati ia setuju dengan pendapat Inhyang sebab ia juga percaya penuh akan keampuhan obat bikinan adik Inhyang. Benar saja, tidak lama Inhyang nampak badannya Hang Hui Hweshyo sudah mulai berair, begitu juga dengan Tia Chi Hweshyo. Adik Lian, mari kita bekerja mengajak Inhyang. Mari, sahut Eng Lian yang juga sudah menghunus pedangnya seperti Inhyang. Dua darah itu baru saja mau bertindak, tiba-tiba terdengar suara berkerkekan dan dinding kamar kembali telah terbuka. Dari mana telah melompat belasan kepala gundul dengan membekal senjata dan mereka telah mengurung dua gadis kita. Eng Lian ketawa cekikikan dirinya dikurung, bukannya gemetar ketakutan. Darah cilik kita memang paling gemar dikerubuti musuh daripada bertempur satu lawan satu, tidak mengembirakan sebaliknya Inhyang yang tegang menghadapi banyak musuh kuat. Tiba-tiba mendengar Eng Lian cekikikan ketawa, menjadi heran dan melirik pada kawannya seperti menanya. Enci Hyang, kata Sinona kecil. Biar Enci nonton saja. Aku yang membereskan kawanan tak berguna ini. Pedangmu sudah banyak makan korban, biar suruh dia mengasuh. Budak temberang bentak seorang Hwasyo yang hidungnya seperti hidung burung kakak tua. Kau berani buka mulut besar di depan Capsatiwa Tau Hwasyo sungguh rejekimu besar kalau kau dapat lolos dari kepungan Capsatiye Tau Hwasyo. Inhyang terkejut mendengar hal tersebut. Matanya memandang, benar saja semuanya terdiri dari 13 orang kepala gundul. Capsatiye Tau Hwasyo berarti 13 Hwasyo kepala besi. Barisan pendeta yang kepandainya tertinggi di antara murid-muridnya Tia Chi Hwasyo dan jarang maju menghadapi musuh kalau musuh tidak sangat tangguh. 13 Hwasyo kepala besi adalah pasukan Tian Ongbyo yang sangat kejam dan ganas. Melihat rombongan kepala gundul itu semua ada gagah dan kuat, Inhyang khawatir kalau hanya Englian saja yang maju sendirian. Tapi ia tidak mau mengecewakan adik liannya yang sudah memberi kesanggupan akan melayani kawanan Hwasyo itu. Maka ia diam saja dan hanya bersenyum ke arah Englian ketika si darah cilik mengeluarkan hui itu, pisau terbang, dari kayu buatannya jago cilik kita. Hahaha terdengar si hidung kakak tua bekokokan nampak Englian mengeluarkan senjata rahasianya yang berupa pisau kayu. Kepala gundul, kau ketawakan apa? Tanya Englian heran. Aku ketawakan kau, nona kecil, ngeledek si hidung melang. Masa pisau kayu lapuk kau bawa-bawa sebenarnya buat apa? Buat menghajar kalian, kepala gundul yang tidak tahu diri jawab Englian. Si hidung kakak tua kembali berkakakan ketawa. Hui itu orang menggunakan logam murni. Ini pakai kayu lapuk mau main-main dengan cap sati Yee Tau Hwasyo kau benar-benar terlalu menghinap pada pasukan maut dari Tian Ong Diyo. Englian ketawanya kekik mendengar perkataan si hidung kakak tua. Memangnya juga nonamu memandang enteng pada kalian. Kalau kalian dipandang sebagai lawan-lawan berat, sudah tentu nonamu akan menggunakan pedang kata Englian. Merasa dihina, maka si hidung kakak tua yang menjadi kepala dari barisan maut Tian Ong Diyo itu lantas kasih kode kepada kawan-kawannya untuk turun tangan. Mereka dengan serentak menyerbu. Ruangan di situ cukup lebar untuk pertempuran ramai, maka Englian jadi gembira melayani mereka sejak tadi pedang Englian telah dimasukkan pula ke dalam sarungnya. Hui Tonia juga sudah dikantongi hingga si darah nakal melayani mereka dengan tangan kosong. Untuk jangan menjatuhkan nama Capsatieta Huashio, kawanan Huashio itu juga tidak menggunakan senjatanya untuk mengeroyok si nona. Mereka yakin dengan tangan kosong sudah lebih dari cukup membekuk batang lehernya Englian, termasuk Inhyang juga, kalau seandainya si nona turun tangan. Nyata perhitungan mereka meleset, nona kecil yang dihadapinya bukan nona sembarangan yang gampang dihina. Dengan kelincahannya mengelak serangan, membuat tiga belas Huashio itu kabur pemandangannya, akan tetapi mereka tetap menggempurnya, mengandalkan jumlahnya yang banyak. Melihat Englian demikian gesitu luar biasa, diambam Inhyang memuji sambil menyungging senyuman manis. Di samping serangan-serangannya yang hebat sekali, ternyata kawanan Huashio itu mengandalkan juga kepalanya yang dianggap keras bagai besi. Beberapa kali Englian diseruduk perutnya oleh kepala kawanan Huashio itu. Pada suatu saat Inhyang terbelalak matanya, nampak Englian dalam posisi terjepit telah diseruduk oleh dua Huashio. Tapi si nona kecil sangat gesit, begitu dua buah kepala hampir membentur perut, ia sudah mencelat ke atas dan perutnya terluput dari kehancuran dibentur dua Huashio yang nyeruduk tadi, yang kehilangan sasarannya hingga dinding kamar jadi ambrol berlubang dengan memperdengarkan suara keras. Dua Huashio itu roboh ketiban puing dinding yang ambrol. Kawan-kawannya menjadi beringas nampak dua kawannya roboh. Mereka merangsek satu kena ditendang nyungsep ke kolong meja, satunya lagi berteriak mengaduh dadanya kena dihajar kepalan kecil dari si darah cilik. Musuh berkurang dua lagi. Englian ketawa ha-ha-hai-hai, berputaran dikeroyok oleh kawanan kepala gundul yang sangat beringas kelihatannya. Awas tiba-tiba Englian berseru. Kembali dua musuh roboh kena ditotok jalan darah pada bagian iganya, Tian Kihiat. Total sudah enam musuh jatuh hingga kurangan kerepotannya si darah cilik melayani musuh-musuhnya. Mereka mulai kedar melihat kekosenan si Nona. Dua orang di antaranya hendak angkat kaki, tapi sudah terlambat. Kau mau lari bentak Englian, menyusul hui tu kayunya meluncur dan dua orang itu roboh kena tertotok jalan darahnya pada bagian pundak. Tinggal lima orang lain tak ungkulan menghadapi si Nona yang kosen. Mereka coba mendesak Englian tapi sebenarnya mencari kesempatan untuk lari. Waktu mereka saling susul hendak meninggalkan ruangan itu, berbareng saling susul datangnya lima pisau kayu yang menotok jitu pada jalan darah masing-masing hingga mereka semua dapat dirobohkan. Englian ketawa cekikikan sambil merapikan rambutnya yang agak kusut karena bertempur barusan, kemudian memungut pisau kayu terbangnya kembali. Adik Lian, hebat benar kepandayanmu Englian memuji sambil mencekal tangan si gadis yang barusan saja selesai memungut kembali hui tunya. Encik Lian, mari kita masuk ke dalam pintu dinding yang masih terbuka itu, mengajak si darah cilik sambil menarik tangannya Englian. Nanti dulu, kata Englian. Sekarang kita apakah dua hosio-hosio ini biarkan saja, mereka toh tidak bisa lari, sahuteng Lian. Mana bisa. Kita mesti bunuh habis mereka berkata Inhi yang serius. Dibunuh Englian heran. Ia ingat akan pesan Lian supaya jangan melukai orang. Ya, habiskan jiwanya semua sahut Inhi yang dengan sungguh-sungguh. Englian belum menyahut, Inhi yang sudah mulai bekerja. Pedangnya beberapa kali berkelebat, 13 kepala gundul itu sudah terpisah dari badannya. Englian berdiri melongo melihat Inhi yang demikian bengis membasmi kawanan hosio-hosio. Badannya tergetar dan hatinya berdebaran karena tidak biasa ia menyaksikan pembunuhan besar-besaran demikian. Encik Lian. Ia mengeluh perlahan sambil menatap. Wajahnya Inhi yang yang sama sekali tidak mengunjuk tanda-tanda menyesal telah melakukan pembunuhan itu. Inhi yang heran melihat Englian menjadi ngeri karena perbuatannya. Adik Lian, apakah kau baru pertama kali melihat pembunuhan seperti ini? Tanya Inhi yang. Encik Lian, benar-benar kau bikin adikmu gemetaran, sahutnya sambil mengangguk. Inhi yang tertawa terkekeh-kekeh. Adik Lian, katanya. Ini masih belum apa-apa. Asal kau melihat pembunuhan besar-besaran tempoh hari oleh sucoan samset di markas cabang Cheng Jipang dan dalam rumahku, mungkin kau akan jatuh pingsan. Ah, Encik Hiyang, masa begitu hebat tanya si darah cilik. Inhi yang lalu menutur dengan ringkas pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh sucoan samset hingga bulu tengkuk Englian pada berdiri. Aku benci pada orang-orang jahat. Maka selamanya aku tidak mau mengampuni mereka, kata Inhi yang sehabis menutur pada Englian. Englian anggukan kepalanya sambil memikirkan nasihat lain untuk jangan membunuh orang kalau tidak kelewat perlu. Adik Lian, kemana semangat betinamu? Apakah kau rela dihina oleh si Hweshyo cabul? Tidakkah kau memikirkan untuk menumpas habis-habisan kawanan Hweshyo yang menjadi anak buahnya untuk melampiaskan sakit hatimu? Ah, adik Lian. Kita jadi wanita harus bisa menghargai diri untuk apa kita kasih Hweshyo. Hweshyo jahat itu hidup lebih lama mendengar kata-katanya Seng Enci, Englian terbangun semangatnya. Aku setuju, katanya. Mari kita basmi kawanan Hweshyo cabul itu. In Hyang bersenyum nampak Englian bersemangat dengan tiba-tiba. Mereka kemudian memasuki pintu dinding yang masih terbuka. Setelah melewati beberapa lorong dan tikungan, mereka telah sampai pada sebuah kamar di mana terdengar beberapa perempuan sedang ngomong-ngomong. In Hyang menendang pintu kamar hingga terbuka. Kiranya di situ masih ada dua Hweshyo yang sedang memeluk dan menciumi dua orang wanita. Melihat adegan itu, Englian ingat dirinya yang kena dibius oleh Tia Cihweshyo. Di bawah pengaruhnya obat perangsang, ia kasihkan dirinya dipeluk dan diciumi Cihweshyo cabul. Pipinya dengan mendadak saja menjadi merah saking jengah, dari merasa jengah hatinya jadi sangat gusar. Maka seketika itu juga ia menyerang dengan pedangnya kepada dua kepala gundul yang sedang permainkan wanita itu dengan hanya terdengar dua kali suara seret-seret kepala dua Hweshyo itu sudah menggelinding di lantai, hingga dalam kamar itu menjadi banjir darah. Ada lima orang perempuan yang berada dalam kamar itu. Nampak Englian membunuh dua Hweshyo tadi dengan hanya dua kali tabas saja, mereka jadi ketakutan dan pada jatuhkan diri berlutut minta ampuni jiwanya. Melihat kelakuan mereka demikian genit dikala Inhyang dan Englian memasuki kamar itu, Inhyang tidak senang kepada mereka. Tapi mengingat bahwa mereka telah berbuat demikian saking ketakutan dibunuh oleh kawanan Hweshyo, maka Inhyang masih dapat mempertimbangkan dan mengampuni mereka. Kiranya bukan di situ saja terdapat orang perempuan. Karena di beberapa kamar lainnya pun masih diketemukan. Ketika semuanya dikumpulkan terdapat dua belas orang wanita yang sudah rusak moralnya menjadi permainan kawanan Hweshyo cabul dalam kuil itu. Inhyang kemudian mengusir mereka pergi, untuk pulang ke masing-masing rumahnya setelah membekali uang yang terdapat dalam kuil itu. Ternyata tidak ada Hweshyo lainnya, setelah Inhyang dan Englian menjelajahi semua ruangan dalam kuil tersebut. Sekarang bagaimana tanai Englian pada kawannya? Sebaiknya kita bakar saja kuil ini, sahut Inhyang. Aku rasa tidak membahayakan kalau kita bakar karena jauh dari umum. Duduknya bangunan boleh dikata mencil sendirian. Kalau kita tinggalkan begitu saja, aku khawatir akan dibuat sarang lagi oleh orang-orang jahat. Englian setuju. Maka setelah membenahi barang-barang perhiasan yang berharga dan uang sebagai kekayaan dari kuil itu, dua gadis itu lalu membakar bangunan dengan memakai bahan-bahan yang gampang menyala. Dalam sedikit tempo saja, bangunan yang besar itu telah menjadi makanan si jago merah. Dekat pagi, barulah berkobarnya api mulai reda. Orang-orang di sekitar tempat itu menjadi kagetian onglo kebakaran. Mereka coba ada datang menolong sementara itu Inhyang dan Englian sudah meninggalkan kuil yang sedang berkobar-kobar dimakan si jago merah. Kita kembali kepada si jago cilik yang berusaha mencari dua encinya, Englian dan Wee Hyang. Beberapa hari sudah berlalu ia melakukan penyelidikan dalam daerah pegunungan di mana si bocah dan si darah berpisahan. Loin masih belum juga dapat menemui enciliannya. Hatinya menjadi lesu. Dengan tidak adanya Englian atau Wee Hyang di sampingnya, Loin merasa seperti kehilangan pegangan. Ia wataknya sangat gembira, sering melucu untuk kemudian ketawa bersama dengan orang yang diajaknya melucu. Sekarang Englian dan Wee Hyang tidak ada. Di sampingnya, dengan siapa ia hari-hari dapat melampiaskan tawa dan kegembiraannya. Pada suatu lohor ketika Loin sedang jalan di jalanan yang tidak begitu lebar dan pada kedua tepinya dipagari oleh rumput alang-alang yang tumbuh tinggi, si bocah wajah hitam tiba-tiba mendengar suara kaki kuda mendatangi. Matanya Loin yang tajam dari kejauhan sudah dapat melihat yang mendatangi itu adalah dua pemuda. Lama ia tidak suka bergurau, maka seketika timbul seleranya untuk menggodai dua pemuda yang datang itu cepat ia umpatkan diri dalam gerombolan alang-alang. Dua penunggang kuda itu, ketika mendekati tempat mengumpatnya telah jalankan kudanya dengan perlahan sambil bercakap-cakap diseling dengan ketawa Nia yang tergelak-gelak hingga diam-diam Loin mengiri melihat orang dapat bergembira demikian rupa. Seandainya dia ketemu kita, mana dia dapat mengenali Loin dengar, satu di antaranya yang tuaan dari sepasang pemuda itu berkata, Dia matanya lihai, jangan kasih kesempatan padanya. Kita keroyok saja. Masa kita berdua tidak bisa menang. Asal kita bertempur dengan cermat, bagaimana juga dia lihai akan terjungkal di tangan kita demikian kawannya menyatakan pikirannya.